HSSB Season 6, Bahaya Mengintai di Sekitar Zhao Seng memandang Zhao Hao dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Meliriknya, Zhao Hao hanya tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang sarjana bela diri, dengan logika umum, seharusnya sudah jelas bahwa Zhao Seng harus mampu merawat seorang seniman bela diri seperti dia semudah meniup debu. Namun, dalam pandangan Zhao Hao tidak ada rasa takut atau hati-hati sama sekali. Sebaliknya, dia sebenarnya masih terlihat sangat tenang. Dan dalam ketenangan itu, beberapa petunjuk dari pengabayan totalnya terhadap Zhao Seng juga bisa dilihat. Mata Yan Zhao Ge sedikit mengedipkan matanya, cara dia memandang Zhao Seng tidak berbeda dengan cara dia menatapku. Di matanya, Zhao Seng dan aku berada di level yang sama. Yan Zhao Ge tertawa tanpa suara. Zhao Hao bertanya dengan lembut, barang apa yang ingin saya minum oleh kakak ketiga. Zhao Seng mendengus dingin, selama periode waktu ini, kultifasi saudara ke-16 telah meningkat pesat. Namun, dengan itu, pengalaman bertempurmu yang sebenarnya secara alami akan sedikit kurang. Petik 2 Kakak ketiga memiliki beberapa orang di bawahku yang hanya cocok untuk membantumu, kakak ke-6, melatih dirimu sedikit. Dengan mengumpulkan lebih banyak pengalaman, kami akan membuatnya sedemikian rupa sehingga Anda tidak hanya mampu menjatuhkan orang yang berada di ambang kematian. Jika tidak, jika Anda bertemu dengan orang yang sangat tangguh di masa depan, orang yang tidak beruntung adalah Anda. Petik 2 Penghinaan di mata Zhao Hao tumbuh, karena cara dia memandang Zhao Seng tampak mirip dengan cara orang dewasa memandang anak yang belum dewasa main-main. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia langsung menghunus pedangnya, berdiri diam di tempatnya berdiri, siapa yang mau memberiku petunjuk. Orang lain mungkin masih tidak menganggapnya sebagai apapun, tetapi persepsi Yan Zhao Ge jauh melebihi persepsi semua orang di sini. Dari perspektif Yan Zhao Ge, dengan satu pedang di tangan, suasana di sekitar Zhao Hao langsung berubah. Lebih liar, tidak terkendali, menembus, ujungnya terungkap. Seluruh tubuhnya menyerupai pedang tajam yang baru saja meninggalkan sarungnya, berani untuk menyerang ke langit dan membelah langit. Ini adalah kekuatan yang terbentuk murni dari atmosfernya sendiri, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tetapi itu benar-benar ada. Sementara saat ini, Zhao Hao memang masih seorang seniman bela diri, tidak menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari basis kultifasinya, suasana di sekitarnya benar-benar tampaknya menguasai sebagian besar. Seolah-olah bahkan jika Marsial Grandmaster berdiri di hadapannya, itu masih tidak ada artinya sama sekali. Yan Zhao Ge mengangkat alisnya, menarik, jangan bilang. Sementara Zhao Seng benar-benar berharap bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Hao sampai dia setengah mati, dia sebenarnya sudah berada di alam cendikiawan bela diri, lebih dari 10 tahun lebih tua dari Zhao Hao. Meskipun Zhao Hao tidak berperilaku hormat atau rendah hati sama sekali, di depan semua ini, dan bahkan dengan Yan Zhao Ge di sana juga, Zhao Seng masih menekan keinginannya untuk berurusan dengan Zhao Hao sendiri. Namun, dia secara alami masih tidak berniat untuk membuatnya mudah. Zhao Hao berada di delapan tingkat alam penyempurnaan tubuh, di tahap pengarahan kipertengahan. Sementara lawan yang dipilih Zhao Seng untuknya juga berada di tahap midki directing, dia memiliki udara yang agresif dan agresif tentang dirinya, jelas menjadi seseorang yang sudah terbiasa menjelati darah dari ujung pedangnya, orang yang berpengalaman tak tertandingi. Akrab dengan pembantaian dan kematian. Udara pembunuhan di sekitar seluruh tubuhnya begitu tebal sehingga hampir cukup untuk semua lawannya yang tidak memiliki pengalaman tempur untuk mematahkan saraf mereka, berubah menjadi domba untuk pembantaian yang harus ditangani sesuka dia. Namun, semudah meniup debu, dalam satu putaran, dia dikalahkan oleh Zhao Hao. Dengan satu tebasan pedang Zhao Hao, seluruh lengannya terbang langsung ke langit. Tingkat keganasannya menyebabkan semua orang menarik nafas. MP2 apa, Zhao Seng yang marah melambaikan tangannya, dan pendekar panggung pengarah Ki menonjol. Pendekar pedang ini berada di alam penyempurnaan tubuh tingkat 9, di tahap akhir pengarahan Ki, tidak jauh dari tahap ke-10 dan tahap terakhir juga. Zhao Hao tidak keberatan, sambil mengacungkan pedangnya, dia tertawa, semuanya sama. Hasil pertarungan antara keduanya sekali lagi benar-benar mengejutkan penonton. Pemenangnya, masih Zhao Hao. Zhao Hao tertawa dengan, ha, yang keras, akankah penantang berikutnya adalah seseorang dari tahap terakhir dari ranah penyempurnaan tubuh, atau apakah itu saudara ketiga sendiri? Di tengah kata-katanya, suara retakan bergema dari tubuhnya, saat ledakan petir yang samar juga bisa terdengar. Suara guntur tidak datang dari luar, sebaliknya, itu berasal dari dalam tubuh Zhao Hao. Semua orang secara bersamaan terkejut, kibatin memasuki tulang, suara guntur membersihkan sum-sum. Ini adalah, menerobos ke tahap akhir pengarahan Qi, pembersihan pertama sum-sum di dalam tulang. Petik 2 Di sisi Yan Zhao Ge, Feng Yun-seng tidak bisa menahan senyum melihat ini, saat dia menatap Yan Zhao Ge. Meskipun dia tidak berbicara, dia jelas baru teringat adegan Yan Zhao Ge yang berhadapan dengan Xiao Shen. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, tidak tersenyum, hanya memperhatikan Zhao Hao dengan tenang. Orang ini belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak melepaskan teknik membunuh dari pedang yang paling dia kuasai. Petik 2 Apa yang bisa dilihat Yan Zhao Ge, jauh lebih dari orang-orang di sekitarnya, dalam menghadapi pertempuran berturut-turut, dengan cepat meraih kemenangan di masing-masing pertempuran. Dalam hal ini, dia mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya yang jauh melebihi lawannya, serta kendali atas pedang di tangannya. Petik 2 Sama sepertiku, bisa menggunakan bahkan sebatang bambu sebagai pedang, dan juga mampu menghajar mereka yang berada di puncak alam pemurnian tubuh sampai kepala mereka penuh benjolan bahkan tanpa harus menarik aura kuki. Petik 2 Pencapaian orang ini dalam dao pedang sangat tinggi, bisa menggunakan pedang kayu atau bambu sebagai pengganti pedang yang sebenarnya, bahkan menggunakan jarinya sebagai pedang atau alam tanpa pedang di mana pedang dapat dibentuk dari ki murni seharusnya tidak ada artinya baginya. Hanya saja dia terlalu mencintai pedang, sehingga semakin tidak mau tidak memilikinya. Dengan satu pedang di tangan, dia telah mencapai dao. Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa, tiba-tiba melihat cahaya setengah tahun yang lalu. Haha. Zhao Hao saat ini dipenuhi dengan udara yang mendominasi, karena pedangnya terulur secara horizontal di depannya. Dia bertanya, apakah kakak ketiga memiliki lebih banyak pria? Jika tidak, kakak ketiga berniat untuk datang padaku sendiri. Petik 2 Bagaimana dengan kakak tertua? Mengapa tidak datang dan bermain juga? Saya tidak keberatan. Wajahnya tenggelam seperti air, Zhao Seng menggigit giginya. Baik, saudara ke-16, saya benar-benar tidak memperhatikan kemampuan Anda sebelumnya. Masih terlalu dini bagimu untuk menjadi terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Petik 2 Mengatakan ini, dia tampak seperti akan melangkah maju. Zhao Hao telah memprovokasi dia secara terbuka, dia tidak perlu lagi menahan diri, tidak lagi harus khawatir tentang ayah kerajaannya yang menyalahkannya setelah itu atas apa yang akan dia lakukan sekarang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari kejauhan, saudara kandung harus menghargai dan berhubungan baik satu sama lain. Bertukar petunjuk saat berada di ranah kultivasi yang sama akan baik-baik saja, tetapi seorang cendikiawan bela diri yang bertarung dengan seniman bela diri, benar-benar akan terlalu berlebihan. Petik 2 Saat berikutnya, seorang pria parubaya dengan ekspresi kewibawaan tentang dia muncul di depan mata semua orang. Dia pertama kali melihat kearah Yan Zhao Ge, mengangguk, Zhao Ge, lama tidak bertemu. Yan Zhao Ge tertawa, yang mulia Jin bahkan lebih termasyur dari sebelumnya. Pendatang baru adalah saudara kerajaan I, dari raja kerajaan Tang Timur saat ini, ahli terkuat kedua dari keluarga kerajaan Tang Timur, Zhao Sili I. Yan Zhao Ge juga mengenalnya dari sebelumnya. Namun, orang ini condong ke arah klan Matahari Suci, dan merupakan batu loncatan terbesar untuk kemunculan klan Matahari Suci ke kerajaan Tang Timur. Posisi putra mahkota kerajaan Tang Timur yang masih belum dikonfirmasi sebagian besar disebabkan oleh orang ini. Apakah itu kekuatan bawahannya atau klan Matahari Suci di belakangnya? Mereka semua memberikan tekanan pada raja kerajaan Tang Timur, berharap agar saudara kerajaannya daripada putra tertuanya menjadi pewaris tahtanya. Di dunia ini di mana cara bela diri berkuasa dan kekuatan pribadi dapat mengubah segalanya, banyak hukum yang ada di dunia sekuler tidak lagi berlaku. Misalnya, jika raja kerajaan Tang Timur akan mati hari ini, tidak hanya kerajaan Tang Timur akan kehilangan kedaulatannya, itu juga akan kehilangan master bela diri. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar dalam hal kekuatan keseluruhan Tang Timur. Apakah itu Zhao Yuan atau Zhao Seng? Hanya menjadi sarjana bela diri, bahkan jika mereka naik tahta, di bidang yang memiliki kekuatan tingkat tinggi, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menggantikan ayah kerajaan mereka dalam periode berikutnya. Seseorang seperti Pangeran Jin Yang, meski lebih lemah dari raja saat ini sendiri, juga serupa dengan martial grandmaster, akan baik-baik saja jika dia dengan setia membantu raja baru dari samping, tetapi jika niat lain muncul dalam pikirannya, situasinya akan langsung berubah menjadi rumit. Dalam dinasti sekuler, ketika seorang raja tua mengatur penggantinya sebelum kematiannya, dia secara alami akan menyapu semua elemen yang tidak stabil. Namun, situasi dengan Pangeran Jin adalah sesuatu yang bahkan raja kerajaan Tang Timur sendiri menganggapnya rumit. Bagaimanapun, Zhao Seng juga seorang martial grandmaster, yang terdiri dari bagian penting dari kekuatan kerajaan Tang Timur. Setelah membunuhnya, Tang Timurlah yang harus menderita. Selain itu, di belakang Zhao Seng berdiri klan Matahari Suci. Meskipun raja kerajaan Tang Timur memiliki gunung kredo luas di belakangnya, bergerak melawannya masih akan sulit. Kerajaan Tang Timur saat ini ditopang pada keseimbangan yang lemah. Sementara raja kerajaan Tang Timur dan gunung kredo luas saat ini memegang keuntungan, masih ada potensi bahaya yang mengintai di sekitar. Setelah menyapa Yan Zhao Ge, Zhao Seng sekarang tersenyum ramah saat dia melihat ke arah tiga bersaudara Zhao. Jika Anda ingin bersaing, Anda tidak benar-benar harus menggunakan pertempuran. Bentuk persaingan yang tidak berisiko merusak hubungan Anda, ada banyak dari itu. Petik 2. HSSB 52, saya juga memiliki temperamen yang buruk. Mendengar kata-kata Zhao Seng, Yan Zhao Ge mengejek. Pangeran Jin yang merindukan tahta Tang Timur ini jelas tidak mengatakan ini karena niat baik. Sementara dia adalah seorang martial grandmaster, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, dia sama sekali tidak sebanding dengan Yan Zhao Ge. Dia dapat melihat bahwa kemampuan Zhao Hao jauh dari normal, tetapi tidak dapat mendeteksi apa yang ada di luar itu. Seperti yang dilihat Zhao Sili, sementara Zhao Hao telah mampu mendominasi dan mengalahkan dua seniman bela diri, jika dia harus menghadapi Zhao Yuan dan Zhao Seng yang sudah menjadi sarjana bela diri, dia pasti akan tersingkir dalam satu gerakan. Pada kenyataannya, bukan hanya Zhao Sili, hampir semua orang di sini juga berpikiran seperti itu. Cara mereka melihatnya, Zhao Hao yang berinisiatif memprovokasi dan menantang Zhao Seng tidak lebih baik dari orang gila. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, tidak memikirkannya seperti itu. Meskipun memang akan sulit jika Zhao Hao ingin melampaui level dan melakukan pertempuran melintasi jurang besar yang terletak di antara alam bodi Revinemen dan Martial Scholar, melawan Zhao Yuan dan Zhao Seng, itu tidak seperti dia akan ditekan secara sepihak. Dan tidak punya cara untuk melawan mereka sama sekali. Perbedaan pencapaian mereka dalam bela diri Dao seharusnya sangat besar, dan jarak antara tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka hanya akan lebih besar. Bahkan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Tatapan Zhao Hao yang memandang Zhao Sili sebenarnya juga dipenuhi dengan sedikit pengabayan. Hanya saja dia lebih mementingkan dirinya daripada dia akan menjadi seorang sarjana bela diri. Sementara Zhao Sili secara alami tidak merasakan niat baik terhadap Zhao Hao, seperti yang dia lihat, Zhao Hao dapat membantunya dalam menekan Zhao Yuan dan Zhao Seng. Semakin intens pertarungan antara keponakan kerajaannya, semakin seimbang mereka, semakin baik bagi Zhao Sili secara alami. Zhao Hao yang awalnya benar-benar biasa sebelum tiba-tiba muncul entah dari mana pada saat ini secara alami dilihat sebagai bidak catur yang bagus oleh Zhao Sili. Adapun apakah Zhao Hao akan lebih kuat dari Zhao Yuan di masa depan dan mempengaruhi posisinya, Zhao Sili, itu adalah pertanyaan yang berbeda sama sekali. Pada akhirnya, Zhao Hao saat ini tidak lebih dari sekedar seniman bela diri. Apa kerajaan Tang Timur saya yang paling terkenal di wilayah surga timur? Itu alkimia? Bukan, dan bukankah itu akan menjadi area yang baik untuk bersaing sambil memastikan bahwa hubungan Anda tidak memburuk? Petik 2. Zhao Yuan dan Zhao Seng juga bukan orang yang berguna. Secara tradisi, seluruh keluarga kerajaan Tang Timur semuanya ahli dalam ramuan pil, sama seperti mereka juga mahir di bidang seni bela diri dan administrasi politik. Kekuatan alkimia terbesar di Tanah Tang Timur, pavilion pil, sebenarnya didukum oleh keluarga kerajaannya. Dalam membuat proposal ini, Zhao Sili secara alami akan melakukannya berdasarkan pemahamannya terhadap Zhao Hao, yang seharusnya dia miliki pada tingkat tertentu. Sepertinya ini akan menarik. Yan Zhao Ge tidak berbicara, hanya menonton penampilan Zhao Sili dengan dingin dari samping. Zhao Yuan dan Zhao Seng juga memikirkan hal ini, mereka secara alami ragu-ragu, tetapi tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dari mereka berdua, yang satu adalah putra ratu sedangkan yang lainnya adalah putra seorang selir. Sementara itu, ibu kandung Zhao Hao hanyalah seorang pelayan istana. Lingkungan tempat keduanya dibesarkan serta pendidikan yang mereka terima sejak muda sama-sama jauh lebih unggul daripada Zhao Hao. Jika mereka menyelesaikan seni bela diri, sarjana bela diri melawan seniman bela diri, tidak akan ada kemuliaan dalam menang tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Keduanya melirik Zhao Hao, lalu menganggupkan kepala mereka untuk menyatakan persetujuan mereka. Meskipun kultifasi Zhao Hao telah melonjak pesat, kedua Zhao bersaudara itu tidak percaya bahwa dia bahkan bisa mendapatkan kemenangan atas mereka di Dao Alkimia. Zhao Sili tersenyum ringan, penatua kepala pavilion pil, Tuan Wang, kebetulan ada di sini juga. Dengan latar belakang Tuan Muda Yan, dia pasti memiliki banyak pengetahuan di bidang ini. Pangeran ini juga tahu sesuatu tentang Dao Alkimia. Bersama Tuan Wang, kami bertiga juga bisa bertindak sebagai juri untuk Anda, ini juga kesempatan langkah. Petik 2 Yan Zhao Geh tertawa, tidak membenarkan atau menolak kata-katanya. Dari jauh, beberapa praktisi bela diri sekarang mengawal seorang lelaki tua. Melihat lelaki tua ini, Zhao Yuan dan Zhao Seng bergegas menyambutnya terlebih dahulu, salam, pena tua Wang. Hanya Zhao Hao yang tetap berdiri di tempatnya, hanya menganggupkan kepalanya sedikit ke orang tua itu. Namun, pena tua Wang tidak hanya tidak tersinggung sebagai hasilnya, dia juga menganggup kembali pada Zhao Hao. Melihat ini, Zhao Yuan dan Zhao Seng sama-sama terkejut. Setelah itu, ketika Tuan Wang tua memahami situasinya, dia hanya menggelengkan kepalanya, apa ini untuk membandingkan, keterampilan pangeran ke-16 dalam Dao Alkimia lebih unggul bahkan dari milikku. Petik 2 Di usianya, dengan basis kultivasinya, tingkat keahliannya dalam membuat ramuan pil adalah sesuatu yang belum pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidup saya sebelumnya. Posisinya yang istimewa, memiliki watak yang lurus, dia dapat berbicara sedikit tanpa terkendali tanpa harus menyebukkan diri dengan apa yang dia katakan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhao Yuan dan Zhao Seng sama-sama tercengang. Di Tanah Tang Timur, hanya ada satu orang yang bisa bersaing dengan tetua ini di Dao Alkimia, dan itu adalah Raja sendiri. Bahkan pangeran Jin, Master Beladiri ini, lebih rendah di bidang ini dari Tuan Wang yang hanya berada di alam sarjana Beladiri. Ekspresinya tenang, Zhao Hao hanya berkata, untuk seorang sarjana Beladiri, keahlian Anda dalam alkimia sudah bisa dianggap tidak buruk. Senyuman muncul di wajah Zhao Sili, namun, ini adalah sesuatu yang bahkan pangeran ini tidak mengerti. Tidak kusangka kuda Seribuli akan muncul di Tang Timurku di bidang alkimia. Petik 2 Kamu tidak tahu? Ya, Yan Zhao Ge dengan cepat dan diam-diam memutar matanya. Jika kamu tidak tahu, kamu akan memberikan saran semacam ini. Tetap saja, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Garis visi Yan Zhao Ge meluncur melewati Zhao Sili dan Zhao Hao, akhirnya mendarat di kepala penghormatan Pil Pavilion, Tuan Wang. Wajah Zhao Yuan dan Zhao Seng terlihat sedikit jelek saat Zhao Hao sekarang tertawa dengan arogan, Royal Brothers tidak memiliki kesempatan sama sekali dalam Dao Alkimia, mungkin kita harus kembali berkompetisi dalam seni Beladiri. Petik 2 Yan Zhao Ge yang selama ini tidak angkat bicara akhirnya membuka mulutnya, seperti yang dikatakan Yang Mulia Jin, hal-hal kecil semacam ini tidak perlu mengambil risiko merusak hubungan antara Anda. Kalau begitu bersaing saja di alkimia. Zhao Yuan memandang Yan Zhao Ge dengan bingung, bahkan Zhao Sili sedikit terkejut. Yan Zhao Ge melanjutkan, Namun, karena saya kebetulan berada di sini pada saat ini juga, mengapa tidak menambahkan beberapa pesta pada acara ini? Zhao Sili mengangkat alisnya sedikit, Oh, sisi mana yang Zhao Ge ingin bertaruh? Petik 2 Jika Yan Zhao Ge bertaruh pada Zhao Hao, Zhao Sili akan benar-benar bingung. Menurutnya, ini bukan sekadar permainan judi sederhana. Sebaliknya, dia melakukan itu berarti bahwa Yan Zhao Ge, serta Yan Di di belakangnya, di antara pangeran kerajaan Tang Timur, akan menyerah pada Zhao Yuan dan beralih ke mendukung Zhao Hao sebagai gantinya. Ekspresi Zhao Yuan tidak berubah, tetapi jelas terlihat bahwa dia sedang menatap Yan Zhao Ge dengan gugup. Saya mendukung saudara Zhao Yuan. Yan Zhao Ge datang dengan kata-katanya. Zhao Yuan menghela nafas lega, saat yang lain menjadi lebih bingung. Zhao Sili berkata, dari Tuan Wang Tua yang mengungkapkan kehendak surga dengan satu frase, pangeran ini secara alami terlihat baik pada keponakan kerajaan Zhao Hao. Yan Zhao Ge mengangguk, maka semuanya sudah siap. Apa yang Zhao Ge ingin pertaruhkan? Saya ingin bertaruh untuk bagian yang mulia jin di pavilion pil. Mendengar kata-katanya, tatapan Zhao Sili tiba-tiba berkedip, saat dia menatap Yan Zhao Ge dengan cermat. Pil pavilion adalah organisasi yang sangat kaya. Tidak hanya itu organisasi alkimia teratas di kerajaan Tang Timur, itu juga sumber ekspor terbesar Tang Timur. Kekuatan yang memiliki saham terbesar di pil pavilion sebenarnya adalah keluarga kerajaan Tang Timur, yang memiliki kekuatan berbicara terbesar secara alami adalah raja sendiri. Namun, Zhao Sili juga memiliki bagian pay yang relatif besar. Membawa obat-obatan berharga ke dunia, pil pavilion adalah bisnis yang sangat menguntungkan, bahkan telah mulai berdesak-desakan ke pasar lain di East Heaven Region. Yang lainnya melompat secara bersamaan. Persaingan kecil yang memiliki taruhan besar, bukankah ini terlalu terburu-buru? Tapi mempertimbangkannya dengan hati-hati, dengan latar belakang Yan Zhao Ge, hal-hal lain apa dari Zhao Sili yang akan dia lihat. Memikirkannya dari perspektif ini, pikiran mereka semua santai, meskipun mereka tidak bisa menahan perasaan di dalam hati mereka, memiliki ayah yang perkasa, pasti sangat nyaman. Mengenai taruhan saya, saya yakin yang mulia Jin juga akan sangat tertarik dengannya. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, artefak roh tingkat rendah, roda matahari radian, muncul di hadapannya. Zhao Sili segera berseru, roda matahari bercahaya Xiaosen. Semua orang juga sangat terkejut, artefak roh pelindung Xiaosen dari klan matahari suci. Bagaimana itu? Bagaimana bisa ada di tangan Yan Zhao Ge? Kecuali kalau... Yan Zhao Ge berkata dengan tenang, Xiaosen dikalahkan olehku, dan benda ini secara alami menjadi rampasan pertempuranku. Jika saya menggunakannya untuk berjudi dengan yang mulia Jin, saya rasa itu seharusnya cukup berharga. Petik 2 Napas Zhao Sili menjadi kasar. Meskipun dia sudah menjadi martial grandmaster, artefak roh masih merupakan harta berharga yang sangat sulit didapat. Bagiannya dalam garis kehidupan ekonomi Tang Timur, baginya, tidak hanya memiliki nilai ekonominya, tetapi juga menyangkut masalah lama raja masa depan. Sulit untuk secara akurat mengatakan yang mana dari keduanya yang lebih berharga. Namun, artefak roh Xiaosen itu telah mendarat di tangan Yan Zhao Ge pasti akan menjadi penghinaan besar bagi yang pertama. Jika Zhao Sili berhasil mendapatkannya kembali untuknya, itu pasti akan sangat membantunya. Di samping Xiaosen, di belakangnya masih berdiri tetua agung klan Matahari Suci. Hanya melihat bagaimana Yan Zhao Ge, bahkan mengetahui seberapa mahir Zhao Hao dalam alkimia, masih berani mengusulkan taruhan ini, Zhao Sili secara alami dapat merasakan bel peringatan berbunyi di dalam hatinya. Seberapa percaya diri yang dibutuhkan untuk menghadapi ini secara langsung. Indra Zhao Sili memberitahunya bahwa yang terbaik adalah tidak bertaruh dengan Yan Zhao Ge. Yang lain semua menatap Yan Zhao Ge terguncang. Tidak pernah mereka mengira bahwa Xiaosen, yang sudah berada di tahap aura luar akhir, sebenarnya akan dikalahkan oleh Yan Zhao Ge. Satu-satunya pengecualian adalah Zhao Hao. Seolah tidak sepenuhnya menyadari apa yang dimaksud persembahan Yan Zhao Ge dari Roda Matahari Radiant Xiaosen, dia masih samar-samar memiliki ekspresi pengabayan total untuk semua yang ada di wajahnya. Mungkin dia benar-benar mengerti apa artinya, tapi tetap tidak memahaminya. Mungkin dia juga mengerti bahwa Zhao Sili sengaja memanfaatkannya, hanya saja dia juga tidak peduli tentang itu, secara alami akan ada saatnya ketika dia membayarnya kembali di masa depan. Zhao Hao memandang Yan Zhao Ge saat dia mendengus dingin, hef, Broadcrete Mountain, seseorang yang berasal dari Broadcrete Mountain. He he. Paman kerajaan Jin, karena dia ingin berjudi, mari kita bertaruh. Zhao Hao berkata dengan tenang, sebelumnya, dengan jentikan lengan bajunya, tungkupil kecil dan rumit langsung mendarat di tanah di depannya. Dari dalam tungkupil, bara api bermunculan tanpa peringatan, asap hijau samar membubung ke udara, sebenarnya secara bertahap datang bersama-sama membentuk gambar gunung dan sungai. Melihat pemandangan ini, pikiran mereka hampir semuanya kosong. Tuan Wang, bagaimanapun, tiba-tiba membuka lebar matanya. Mata Zhao Sili berbinar. Berbakat, keras kepala, sangat sombong, namun, Yan Zhao G. tersenyum tipis dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, dia bodoh. Petik 2. Sayangnya, bagi Anda, kawan kecil, saya juga kebetulan memiliki temperamen buruk yang melakukan apa yang saya inginkan ketika saya tidak puas. HSSB 53, Ahli Terlahir Kembali. Asap dari tungkupil mulai terbentuk. Tuan Wang Tua menatap tungkupil kecil di tanah, matanya terbuka lebar, ini adalah fenomena yang hanya muncul ketika keterampilan seseorang dalam alkimia telah mencapai titik kesempurnaanah. Keterampilannya dalam alkimia terus berada di antara tiga teratas di Kerajaan Tang Timur, tetapi bahkan dia hanya bisa menyebabkan fenomena seperti itu saat meramu pil sesekali, dan hanya secara kebetulan. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah Zhao Hao, sebelumnya di pil pavilion, Anda tidak mengungkapkan semua kemampuan Anda. Zhao Hao tertawa dengan arogan, sekarang, itu mungkin juga bukan segalanya ah. Tuan Wang Tua terbatuk-batuk sedikit, sebelum melanjutkan mendesaknya, sebelumnya, saat menanyakan tentang Tuan Pangeran ke-16, Pangeran ke-16 selalu tidak mau menjawab, bisakah Anda mengungkapkannya kepada saya sekarang? Petik 2 Orang tua ini tidak memiliki niat lain, hanya ingin bertemu pakar itu sekali. Zhao Hao berkata dengan lembut, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang mengajari saya meramu pil, saya baru saja mempelajarinya sendiri melalui eksperimen. Terserah Anda apakah Anda ingin mempercayai saya atau tidak. Petik 2 Setelah diucapkan dengan sangat kasar dan dibantah, Pak Tua Wang tidak marah. Dia hanya terus menggelengkan kepalanya, mendesah, jika Pangeran ke-16 tidak ingin memberitahuku, orang tua ini juga tidak akan mempersulitmu. Dia menoleh, melihat ke arah Zhao Yuan dan Zhao Seng di mana dia menghela nafas, setelah secara pribadi melatih Pangeran tertua dan Pangeran ketiga sebelumnya, keterampilan mereka dalam alkimia adalah sesuatu yang orang tua ini ketahui dengan baik. Di antara mereka yang seumuran, mereka bisa dianggap lebih unggul, hanya Huh! Tuan Tua Wang tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi apa yang tidak dikatakannya, semua orang tahu. Dia memandang Yan Zhao Ge agak seperti itu disengaja, tetapi juga agak seperti tidak. Saat penatua ini melihatnya, setelah mengatakan hal-hal sampai titik ini, dia sebenarnya sudah memberi Yan Zhao Ge petunjuk yang sangat jelas. Jika Zhao Yuan berkompetisi dalam Dao Alkimia dengan Zhao Hao, tidak mungkin dia akan menang. Jika Yan Zhao Ge masih bersikeras untuk melanjutkan pertaruhannya, akan lebih baik jika dia memberikan Zhao Sili Radiance Sun Will tanpa bayaran. Seperti Tuan Wang Tua melihatnya, apalagi Zhao Yuan, bahkan jika Yan Zhao Ge sendiri berkompetisi secara pribadi, dia juga pasti tidak akan bisa menang melawan Zhao Hao. Bagaimanapun, dia belum pernah mendengar tentang Yan Zhao Ge mahir dalam Alkimia sebelumnya. Sebagai salah satu tempat suci di dunia saat ini, Broadcrete Mountain secara alami tidak kekurangan alkemis yang hebat. Dengan warisan yang dia terima, mungkin Yan Zhao Ge memang memiliki beberapa trik, tetapi menang melawan Zhao Hao kemungkinan itu terjadi terlalu tipis. Ini karena menurut prediksinya, selain dari beberapa teknik yang untuk sementara tidak dapat diagunakan karena budidayanya saat ini terlalu rendah, keterampilan Alkimia Zhao Hao sudah cukup untuk bersaing dengan salah satu dari Grandmaster Alkimia dunia saat ini. Yan Zhao Ge terdiam sejenak, tampak ragu-ragu, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Sili, apa yang mulia Jin pikirkan. Zhao Sili menyipitkan matanya sebelum dia perlahan berkata, jika ada perayaan untuk membantu menghidupkan acara, kompetisi ini secara alami akan lebih bermakna. Jika Zhao Ge bersikeras untuk bertaruh, pangeran ini akan setuju saja. Petik 2 Menatapnya, Yan Zhao Ge tiba-tiba tersenyum, baiklah, ayo kita lakukan. Melihat senyum Yan Zhao Ge, Zhao Sili samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merenung sejenak, dia berkata, apa yang akan Anda ikuti adalah teknik dan keterampilan meramupil, dan bukan siapa yang telah memperoleh pil atau formula pil yang unik atau berharga. Anda semua bisa meramu jenis pil sederhana secara bersamaan. Kriteria penilaian keseluruhan adalah kualitas pil yang dibuat, kecepatan ramuan, dan kemudian jumlah ampas obat yang tertinggal, dalam urutan itu. Yan Zhao Ge tersenyum, mengetahui bahwa Zhao Sili telah mengatakan ini karena dia takut dia memberikan Zhao Yuan salah satu pil rahasia Broad Creek Mountain untuk membantunya melewati persidangan ini. Kekhawatirannya tidak lepas, namun, Yan Zhao Ge sebenarnya tidak perlu menggunakan pil Broad Creek Mountain. Formula pil yang dia pelajari dari koleksi Istana Surgawi ada banyak, dan di antara itu banyak pil paling mujarab dan obat-obatan yang luar biasa. Tetapi bahkan sejak awal, Yan Zhao Ge juga tidak pernah bermaksud menggunakan metode seperti itu. Zhao Hao, di sisi lain, mempertahankan sikap tidak peduli yang sama, apapun, bahkan jika itu membandingkan produk obat terakhir siapa yang memiliki nilai lebih tinggi, saya tetap akan melakukannya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Zhao Sili meliriknya. Sementara anak ini berangsur-angsur membuatnya merasa terancam, lebih dari itu, dia hanya tampak seperti kambing gemuk yang harus dilewati. Yan Zhao Ge melirik Zhao Hao, berpikir, seperti yang saya duga, Anda memang orang yang menyebarkan bubuk awan asap. Meskipun itu sedikit aneh dan dia belum bisa sepenuhnya memastikannya, semakin Yan Zhao Ge melihatnya, semakin banyak sosok Zhao Hao yang sesuai dengan seseorang yang sudah lama terkubur oleh sejarah dan berubah menjadi legenda. Liar dan sombong, tidak mau berada di bawah orang lain, bertindak keterlaluan tanpa takut apapun, tarinya terbuka lebar. Seorang Marsial Sein dari masa lalu, mahir dalam alkimia dan pedang, Pilfire Divine Sword Gao Z. Tidak diragukan lagi, Smokey Cloud Powder yang tiba-tiba muncul di Pasar Tang Timur berasal dari Zhao Hao. Karena urusannya dengan Pil Pavilion, Zhao Sili, dari Tuan Wang Tua, berhasil mengetahui tentang keterampilan alkimia luar biasa yang dimiliki Zhao Hao. Berpikir tentang itu, Raja Tang Timur pasti akan tahu tentang ini juga. Namun, saat dia melihatnya, salah satu putranya yang ternyata sangat berbakat secara alami adalah hal yang baik dan sesuatu yang membuat bahagia. Saat ini, mereka percaya mungkin bahwa Zhao Hao mengalami pertemuan yang tidak disengaja, atau bahkan dia telah menyembunyikan bakatnya selama ini. Namun, mereka mungkin tidak akan mengira bahwa di dalam cangkang pangeran ke-16 yang selama ini benar-benar biasa, sekarang mungkin bersemayam jiwa lain. Seorang ahli Marsial Sein yang bereinkarnasi. Petik dua titik. Tapi, kenapa aku merasa dia begitu bodoh? Yan Zhao Ge sedikit terdiam, merasa sangat penasaran dengan ini. Karena dia telah lama terbiasa berada di atas segalanya di tahun-tahun terakhirnya, dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan yang disebabkan oleh perubahan identitasnya dan beradaptasi dengan situasi di hadapannya. Atau apakah dia hanya tidak ingin beradaptasi sama sekali? Tapi sungguh, dia benar-benar bodoh. Ya, Pilfire Divine Suat liar dan tak terkendali di masa mudanya. Tapi, bisa berjalan ke ketinggian seperti itu, dia seharusnya bukan orang yang bodoh, bukan? Namun, bagiku, semakin bodoh dirimu semakin baik. Sebenarnya, Yan Zhao Ge sebenarnya tidak terlalu peduli apakah Gao Ze benar-benar bereinkarnasi. Hanya saja dari rumor yang beredar, hubungan antara dia dan Broadcrete Mountain tidak begitu baik. Dari ucapan dan tindakan Zhao Hao sebelumnya, Yan Zhao Ge juga samar-samar merasakan ini. Dia saat ini berdiri di sisi yang sama dengan Zhao Sili dalam mencari masalah juga karena ini. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tepatnya dia melakukannya, karena pihak lain berani menemukan masalah dengannya, Yan Zhao Ge sama sekali tidak keberatan menamparnya kembali. Sebelumnya, kami telah sepakat bahwa apa yang akan kami uji adalah kemampuan meramu pil kedua belah pihak. Secara alami, itu tidak akan ada hubungannya dengan kualitas pil obat dan hal-hal seperti formula pil lagi, Yan Zhao Ge tersenyum lembut, mari kita mulai sekarang. Petik 2 Zhao Hao tidak sopan karena dia baru saja membuka tungku pilnya untuk memulai ramuannya bahkan sebelum dua lainnya membuat persiapan mereka. Asap yang menyerupai gunung dan sungai berkumpul, menyerupai entitas nyata saat membawa bahan-bahan medis, perlahan-lahan membawanya ke dalam tungku. Semuanya tampak begitu ilusi, seolah-olah semuanya ada dalam mimpi. Zhao Hao memulai ramuannya, saat asap mulai naik tanpa henti dari dalam kuali pilnya, gambar gunung dan sungai sekali lagi terwujud di atasnya. Semua orang bisa melihat pegunungan dan laut berubah, seolah lautan luas itu langsung berubah menjadi dataran tak berujung. Sebelum semua orang bisa mengumpulkan kembali semangat mereka, Zhao Hao menamparkan udara, karena semua asap kembali ke tungku pil sekali lagi. Saat berikutnya, api di dalam tungku itu padam. Mereka semua menatap kosong, sudah berakhir. Tatapan Zhao Hao menyapu Yan Zhao Ge, Zhao Sili dan Tuan Wang Tua saat dia berkata dengan nada meremehkan, kamu harus memeriksanya, lebih baik mengonfirmasi produknya. Petik 2. Tatapannya tertuju pada Yan Zhao Ge sedikit lebih lama, saat ejekan di kedalaman tatapannya tumbuh. Pil yang dibuat Zhao Hao adalah salah satu pil paling biasa di pasaran, pil perawatan. Setelah serbuk awan asap muncul, permintaan akan pil jenis ini menurun drastis. Tetap saja, Zhao Sili dan Pak Tua Wang sama-sama terkejut setelah memeriksa pilnya. Kemanjuran pil perawatan yang telah dibuat Zhao Hao sebenarnya hampir menyamai Cloud Twin Powder. Tuan Wang Tua menghela nafas, bubuk awan asap yang saat ini dijual oleh pil pavilion juga dibagi menjadi berbagai tingkat kualitas. Yang terbaik, selalu Yang Zhao Hao sering datangi untuk membuatnya. Ada pun pil perawatan yang baru saja dibuat Zhao Hao, kemanjurannya hampir sudah pada level yang sama dengan Smokey Cloud Powder yang dapat diproduksi orang lain. Mendengar ini, Tetua tidak bisa menahan nafas kagum dan bertanya-tanya sekali lagi. Sementara itu, Zhao Yuan dan Zhao Seng memiliki ekspresi mendung di wajah mereka. Mereka tidak bisa langsung mengaku kalah, karena mereka benar-benar tidak punya muka untuk kalah. Namun, jika mereka melanjutkan kompetisi, hasil akhirnya hanya akan lebih memalukan bagi mereka. Zhao Yuan tanpa sadar melihat ke arah Yan Zhao Ge, tapi masih bisa merasakan perasaan sedih. Bahkan dibawah asumsi bahwa Yan Zhao Ge bisa menang melawan Zhao Hao di bidang alkimia, itu tidak seperti dia bisa mendapatkan mantan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempatnya. Dan dalam alkimia, itu juga tidak seperti memberikan beberapa petunjuk melalui kata-kata saja dapat secara instan meningkatkan kemahiran seseorang dengan beberapa tingkatan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan kompetisi ini sama sekali. Yan Zhao Ge tersenyum sedikit, saat dia mengirimkan transmisi suara dengan aurakinya. Setelah mendengarkannya, mata Zhao Yuan berangsur-angsur mulai cerah. HSSB 54, bahkan hasil imbang akan dihitung sebagai kekalahan saya. Melihat Zhao Yuan berjalan menuju Tungkupil, Yan Zhao Ge memandang Zhao Hao, membelai rahang bawahnya, jika aku tidak ada di sini hari ini, Zhao Yuan dan Zhao Seng akan ditakdirkan untuk dipukuli di sini. Dan itu akan mengalahkan sisi kanan dulu, lalu sisi kiri. Setelah itu, karena berbagai alasan aneh dan tidak biasa, mereka mungkin secara bertahap akan berakhir sebagai batu loncatan untuk Zhao Hao. Yan Zhao Ge menarik kembali sudut mulutnya, alkimia membutuhkan bakat serta pengalaman, bahkan bagi saya, memang tidak mungkin membantu seseorang mendapatkan keuntungan secepat itu. Petik 2 Dan akan lebih tidak mungkin bagi saya untuk turun ke lapangan sendiri, akan menghadapi Zhao Hao ini secara langsung tanpa persiapan. Jika saya melakukan itu, terlepas dari siapa kemenangan akhirnya akan pergi, itu juga akan menumbuhkan wajah Zhao Hao. Tetap saja, menurutmu apakah punggungku akan didorong ke dinding hanya dari ini? Di bawah bimbingan Yan Zhao Ge, Zhao Yuan tidak mencabut Tungkupilnya sendiri, dia juga tidak berjalan menuju Zhao Hao. Sebaliknya, dia berjalan di depan Tuan Wang yang sudah tua. Pena Tua Wang, bisakah Anda memberikan pil pengobatan KKK-16 kepada saya? Tuan Tua Wang sedikit mengernyit, jelas tidak senang, apakah pangeran tertua tidak bisa mempercayai orang tua ini, berpikir bahwa orang tua ini akan membantu pangeran ke-16 dari bias. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Zhao Yuan menggelengkan kepalanya, secara alami bukan itu, tolong jangan salah paham, Pena Tua Wang. Saya hanya ingin melihat pil obat yang dibuat oleh pangeran ke-16. Petik 2 Pena Tua Wang memandang Yan Zhao Ge dan Zhao Sili untuk beberapa saat, sebelum akhirnya menyerahkan pil pengobatan kepada Zhao Yuan. Dia menghela nafas, waktu yang digunakan singkat, adapun khasiat obatnya, jangan bicara tentang itu. Lihat saja bagian bawah interior tungku pilnya, sama sekali tidak ada ampas obat di sana. Semua bahan obat digunakan dengan sempurna, tanpa terjadi pemborosan apapun. Petik 2 Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hati semua orang tenggelam. Zhao Hao telah mencapai kesempurnaan dalam ketiga bidang yang akan dinilai. Bahkan jika Zhao Yuan meletus dengan kuat untuk tampil di atas levelnya sekarang, itu masih akan menjadi hasil imbang paling banyak, kecuali kemanjuran pil perawatan yang dia buat ternyata lebih unggul dari Zhao Hao. Tetapi apakah itu benar-benar masih merupakan pil perawatan? Ekspresi Zhao Yuan tidak berubah, saat dia dengan hati-hati menilai pil perawatan di tangannya. Akhirnya, dia berbalik untuk melihat Zhao Hao, keterampilan kakak ke-16 dalam alkimia memang luar biasa. Zhao Hao hanya berkata dengan lembut, apa yang ingin dikatakan oleh kakak tertua. Zhao Yuan tidak berkata dengan cepat dan tidak lambat, keterampilan alkimia saudara ke-16 luar biasa, bahkan bisa menyebabkan asap tungku pil terbentuk. Untuk ini, bahkan kakak tertua harus mengakui kekaguman saya. Petik 2 Namun, Dao alkimia sangat luas dan mendalam, jumlah teknik yang dikandungnya tak terbatas seperti lautan. Petik 2 Zhao Hao memutuskannya secara langsung, memang ada banyak teknik alkimia, tetapi apa yang dapat Anda lakukan, saya dapat melakukannya juga, dan apa yang tidak dapat Anda lakukan, saya juga dapat melakukannya. Kata-kata seperti itu tidak harus diucapkan, langsung saja lanjutkan ke poin utama Anda. Setelah dipotong olehnya, Zhao Yuan juga tidak marah, karena dia masih berkata dengan pelan dan santai, itu adalah roh baik yang kamu miliki di sana, saudara ke-16. Kalau begitu, kakak tertua akan menunjukkan kemampuannya yang sedikit hari ini. Petik 2 Secara kebetulan, saya berhasil mempelajari sedikit teknik alkimia yang aneh dan menakjubkan. Hari ini, saya akan mencobanya. Petik 2 Adapun Anda, Sixteen Broter, Anda belum membuktikan diri Anda lebih kuat dari saya, selama kamu bisa melakukan teknik yang sama, hari ini, kakak tertua akan menundukkan kepalaku dalam kekalahan. Petik 2 Apa yang dipikirkan oleh Sixteen Broter? Mendengar kata-katanya, Zhao Hao pertama-tama menatap Zhao Yuan, lalu ke Yan Zhao Ge dengan ekspresi ejekan yang nyaris tidak terselubung di wajahnya. Teknik yang aneh dan menakjubkan. Haha, lelaki tua ini pernah menghabiskan setengah dari seluruh hidupnya di delapan dunia ekstremitas, mengumpulkan setiap sisa jejak alkimia dari sebelum bencana besar serta teknik alkimia yang dibuat oleh para ahli di bidang setelah bencana itu sendiri. Petik 2 Selain dari beberapa formula pil dan teknik ramuan khusus Secret Grounds, selama itu ada hubungannya dengan alkimia, tidak ada apapun di bawah langit ini yang aku tidak tahu. Meskipun alkimia Broadcrete Mountain Anda memang memiliki area yang unik, tidak ada satupun yang bisa dipahami oleh seseorang dari Yayasan Zhao Yuan. Adapun teknik muskil lainnya yang diperoleh secara kebetulan atau kebetulan. Hehe, itulah yang orang tua ini buang setelah bosan bermain-main di masa lalu. Petik 2 Zhao Hao tertawa terbahak-bahak, bahkan hasil imbang, akan dihitung sebagai kekalahan saya. Zhao Yuan sedikit tersenyum saat dia menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan jarum emas yang segera dia tusuk ke dalam pil pengobatan. Melihat ini, semua orang tercengang, sama sekali tidak memahami tindakan Zhao Yuan. Hanya Zhao Hao dan Tuan Wang yang sudah tua di dalam matanya, ekspresi yang sangat terkejut bisa dilihat. Zhao Yuan memegang jarum dengan cepat dan mudah, menusuknya ke dalam pil perawatan 9 kali berturut-turut, setelah itu kabut samar benar-benar mulai keluar dari pil tempat jarum menusuknya. Setelah melihat ini, semua orang tercengang. Mereka secara alami tahu bahwa kabut ini adalah karya Zhao Yuan. Tapi, pil itu bukanlah balon, lalu bagaimana bisa ada gas yang dipancarkan dari dalamnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Yuan sekarang mengembalikan pil obat kepada Tuan Wang yang sudah tua. Tuan Wang, tolong periksa kembali pilnya. Tuan Wang tua menarik napas dalam-dalam, dan memeriksa pilnya. Setelah melakukannya, dia terdiam, sepertinya mencoba mengingat sesuatu saat dia merenung. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menyerahkan pil itu kepada pangeran jin yang berdiri di sampingnya. Setelah melihat-lihat, alis Zhao Sili langsung bergerak-gerak. Asap sisa tungku di dalam pil semuanya menghilang, dan kemanjuran pil meningkat satu tingkat lebih jauh, sehingga benar-benar mencapai kemanjuran semaksimal mungkin dari pil perawatan yang hanya dapat dicapai dalam teori. Tapi bagaimana caranya? Tuan Wang menghela nafas panjang, melihat ke arah Zhao Yuan saat tubuhnya sedikit gemetar, maafkan mata tua-tua yang buta ini. Teknik pangeran tertua ini, apakah itu teknik pil pembebasan jarum emas? Petik 2 Zhao Yuan tersenyum sambil mengangguk, mata elder Wang benar-benar tajam, itu memang teknik golden needle liberating pil. Tubuh Tuan Wang tua tidak lagi bergetar, karena, melihat ke arah langit, dia menghela nafas panjang, hatinya sangat puas, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup saya, orang tua ini benar-benar dapat melihat alkimia tertinggi. Teknik yang berasal dari sebelum bencana besar. Hidup ini tidak hidup dengan sia-sia. Petik 2 Zhao Sili, Zhao Seng, dan yang lainnya semua tercengang dengan kata-katanya, Penatua Wang. Setelah menenangkan emosinya, Penatua Wang berkata, teknik pil pembebasan jarum emas dapat sepenuhnya menghilangkan sisa asap tungku di dalam pil, dan sebagai hasilnya sangat meningkatkan kemanjurannya. Ini adalah salah satu teknik alkimia terbaik di era sebelum bencana besar, yang telah lama hilang. Sekarang, hanya catatan tertulis sederhana yang tersisa, itu seperti legenda. Petik 2 Zhao Yuan sekarang melihat ke arah Zhao Hao, berkata dengan cara yang tidak cepat atau lambat, saya hanya memiliki sedikit keterampilan di dalamnya, mohon maafkan kinerja saya yang tidak kompeten. Petik 2 Ada ledakan cahaya yang mengejutkan dalam pandangan Zhao Hao, tapi itu tidak diarahkan ke Zhao Yuan, melainkan langsung ke Yan Zhao Ge. Yan Zhao Ge memandang Zhao Hao, tampak damai sementara benar-benar mengeluarkan senyum jahat. Kepribadian menentukan takdir, aku hanya suka berurusan dengan pemuda bodoh seperti ini yang suka bertingkah keren sepertiku. Petik 2 Tatapan Zhao Seng juga tertuju pada Yan Zhao Ge karena dengan suara yang diturunkan, dia memerintahkan penjaga di sampingnya untuk membawakannya pil pengobatan, serta jarum emas. Dia mengamati pil perawatan yang telah dirawat Zhao Yuan, mencoba menyimpulkan sudut dan posisi yang benar. Kemudian, dia dengan cara yang sama menusuk sembilan jarum ke dalam pil perawatan yang dia miliki. Tidak ada reaksi apapun. Memang ada teknik khusus, kesuksesan itu sama sekali bukan kebetulan. Zhao Seng berseru sambil mendesah kecewa. Zhao Yuan tersenyum saat melihat Zhao Seng. Mengambil pil perawatan segar lainnya, dia melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Kabut sekali lagi dipancarkan ke udara. Tatapan Zhao Seng berulang kali berpindah antara Yan Zhao Ge dan Zhao Yuan, sebelum dia tiba-tiba bertanya, itu bekerja dengan pil pengobatan, tapi bagaimana dengan bubuk awan asap ini? Salah satu penjaga di belakangnya buru-buru memberinya sebungkus bubuk obat, di dalamnya berisi serbuk awan asap. Saat ini, tatapan Zhao Yuan sedikit mengeras. Tidak apa-apa. Gunakan saja auraki Anda untuk membuat bubuk itu menyatu dan membentuk pil, sebelum menusuk sembilan jarum sesuai instruksi saya. Mendengarkan transmisi suara Yan Zhao Ge yang santai, Zhao Yuan juga langsung tenang. Dia mengambil smokey cloud powder dan meraihnya dengan aurakinya, saat bubuk obat langsung menyatu menjadi bentuk pil. Zhao Seng menatap saat dia mengikuti setiap gerakan Zhao Yuan dengan cermat. Meskipun bubuk obat saat ini berbentuk pil, itu sebenarnya masih berupa bubuk. Ini benar-benar berbeda dari pil perawatan sebelumnya. Tapi Zhao Yuan menusuk sembilan jarum, dan kabut sekali muncul dari dalam. Kabut sebenarnya terbelah menjadi dua, satu bagian hitam, yang lainnya putih. Kegelapan menghilang di udara, sementara putih kembali di dalam pil yang terbentuk dari smokey cloud powder. Setelah memeriksa kemanjurannya, Tuan Wang tua penuh dengan pujian. Zhao Sili sama sekali tidak mengatakan apa-apa, hanya menoleh untuk melihat ke arah Zhao Hao. Tatapan Zhao Hao akhirnya tidak lagi sombong dan sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sekarang memiliki ekspresi serius dan serius di wajahnya. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhao Hao juga mengeluarkan sebungkus smokey cloud powder, menggabungkannya menjadi pil saat dia meminta jarum emas kepada Zhao Yuan. Dia tidak segera memulai, hanya mengerutkan alisnya saat dia dengan hati-hati mempertimbangkan cara terbaik untuk melanjutkan masalah ini. Setelah sekian lama, akhirnya dia mulai. Jarum pertama, tidak ada. Jarum kedua, tidak ada. Jarum ketiga. Jarum keempat. Yang kelima, Peng. Pil yang terbentuk dari smokey cloud powder meledak secara keseluruhan, memenuhi area sekitarnya dengan asap dan debu. HSSB-55, Zhao Hao, Orang Baik. Zhao Seng sama sekali tidak mengerti tekniknya, semua sembilan jarumnya tidak berguna, hanya berfungsi untuk menambahkan sembilan lubang kecil di permukaan pil. Namun, Zhao Hao, sambil menusuk jarumnya, juga mencoba menyetrum pil dengan kibatinnya, dalam upaya untuk mencapai efek yang diinginkan. Sayangnya baginya, meskipun dia telah tampil lebih baik dalam aspek ini daripada Zhao Seng, dia masih belum bisa berhasil dalam teknik golden needle liberating pil. Zhao Hao hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak mundur untuk menghindari asap dan debu atau melambaikan tangannya untuk menerbangkannya. Hal ini mengakibatkan asap dan debu yang menyelimuti semua jatuh ke seluruh tubuhnya, saat kepalanya berubah putih sepenuhnya dan wajahnya juga ditutupi oleh lapisan jelaga, membuat pemandangan yang sangat lucu. Melihatnya seperti ini, para praktisi bela diri di bawah Zhao Yuan dan Zhao Seng yang tidak mampu menahan kesombongannya yang sebelumnya tak terkendali semuanya tidak bisa menahan tawa keras. Sementara wajah Zhao Hao penuh dengan jelaga, matanya saat ini menyerupai serigala saat dia menatap Yan Zhao Ge. Pada saat ini, tatapannya tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan karena dia sekarang memandang Yan Zhao Ge dengan kebencian dan permusuhan. Itu bukan lagi kebencian dan permusuhan diarahkan ke Broadcrete Mountain, sebaliknya, itu sepenuhnya diarahkan pada Yan Zhao Ge sendiri. Diarahkan pada pemuda dihadapannya, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, mempertahankan ekspresinya yang biasa, karena, tidak melihat Zhao Hao sama sekali, dia malah memberi hormat kepada Zhao Sili, semua berkat saran yang mulia Jin, ini memang kontes yang luar biasa. Melihat Yan Zhao Ge benar-benar mengabaikan keberadaannya sendiri, murid Zhao Hao sedikit berkontraksi. Terkadang, pengabaian bahkan lebih buruk daripada penghinaan. Zhao Hao selama ini adalah orang yang menjadi lebih tidak terkendali, semakin tidak terkendali orang lain. Sekarang, bagaimana dia bisa tahan diabaikan sama sekali oleh Yan Zhao Ge. Tatapannya langsung berubah lebih dalam dari sebelumnya. Apakah saudara ke-16 ingin mencoba beberapa kali lagi? Suara Zhao Yuan, yang tampaknya memiliki niat baik, sekarang terdengar di telinganya. Zhao Hao menutup matanya, tangannya diam-diam mengepal erat saat kukunya menusuk daging telapak tangannya. Dari upaya tunggal barusan, dia telah menemukan bahwa teknik pil pembebasan jarum emas bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya melalui observasi saja. Meskipun tingkat keahliannya dalam alkimia menguasai sebagian besar orang di dunia ini, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dari beberapa eksperimen saja. Zhao Yuan memandang Zhao Hao, berkata dengan lembut, sepertinya saudara ke-16 tidak berniat untuk terus melakukan upaya lebih lanjut. Lalu, hasil kompetisi ini milik kita, apa yang kamu katakan? Tubuh Zhao Hao bergetar. Membuka matanya, dia bahkan tidak melihat Zhao Yuan sama sekali saat dia hanya menatap langsung ke Yan Zhao Ge. Saya selalu berburu burung pipit, namun hari ini mata saya dipatuk oleh burung saya sendiri. Menghirup nafas dalam-dalam, dia membuka mulutnya, kali ini aku yang salah. Zhao Hao memandang Zhao Yuan dengan sedikit dingin, tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan menang jika dia meminta Zhao Yuan untuk membuat pil perawatan sendiri. Apalagi bisa bersaing dengannya, produk akhir Zhao Yuan bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatu pepatah untuk pil perawatannya sendiri. Namun, dia telah menyatakan sebelumnya bahwa apa yang dapat dilakukan Zhao Yuan, dia, Zhao Hao, dapat melakukannya lebih baik jika yang pertama bisa membuktikan sebaliknya, itu akan dihitung sebagai kerugiannya. Hasilnya sekarang, bagaimanapun, adalah apa yang Zhao Yuan bisa lakukan, dia gagal melakukannya. Meskipun, itu pasti tidak mungkin bahwa itu adalah kemampuan sebenarnya dari Zhao Yuan itu. Dia pasti dibimbing oleh Yan Zhao Ge, mengirimkan transmisi suara melalui aurakinya. Zhao Hao mendengus dingin, langsung berkata, orang yang saya bunuh sebelumnya tidak memiliki banyak informasi yang berguna untuk dibicarakan. Hanya ada satu hal, ruang lingkup organisasi mereka sangat besar. Itu tidak hanya mencakup Tang Timur, juga tidak hanya mencakup wilayah surga timur. Petik 2. Setidaknya, ada juga titik kumpul bagi mereka di wilayah surga utara, hanya saja dia tidak memiliki informasi konkret lagi tentangnya. Berdiri di samping, Yan Zhao Ge mendengar semua ini dan mengingatnya. Namun, garis penglihatannya masih tertuju pada Zhao Sili. Melambaikan tangannya, dia menyimpan Radiance Sun Wheel. Saat cahaya spiritual memudar, cahaya dalam tatapan Zhao Sili juga terlihat agak redup. Saat kita kembali ke ibu kota Tang Timur, saya masih harus mengganggu Yang Mulia Jin. Yan Zhao Ge berkata dengan senyum yang sangat damai di wajahnya. Zhao Sili pertama-tama melihat Zhao Hao, selanjutnya ke Zhao Yuan, lalu ke Yan Zhao Ge, ekspresi wajahnya secara berurutan berubah beberapa kali sebelum dia memaksa dirinya untuk tertawa. Zhao Ge datang berkunjung, pangeran ini secara alami menyambutnya. Petik 2. Dia melihat ke arah Zhao Yuan, berkata dengan nada berat, keponakan kerajaan Yuan sebenarnya telah menjadi akrab dengan teknik alkimia kuno yang berasal dari sebelum bencana besar, ini memang alasan untuk perayaan. Petik 2. Namun, kapan Anda berniat memperluas penggunaannya? Teknik seperti itu akan cukup untuk memungkinkan kualitas pil dan obat-obatan yang diproduksi di Tang Timur saya naik ke tingkat yang benar-benar baru ah. Petik 2. Zhao Yuan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap hormat, apa yang dikatakan paman kerajaan Jin itu benar. Namun, keponakan Anda hampir tidak mahir dalam teknik ini, dan saat ini masih dalam proses menganalisis dan mengerjakannya. Saya bermaksud untuk setidaknya mendapatkan tingkat pencapaian kecil di dalamnya terlebih dahulu sebelum melaporkan masalah tersebut kepada ayah kerajaan. Petik 2. Saat kembali ke ibu kota kali ini, saya tentu akan melaporkannya kepada ayah kerajaan. Mungkin pil pavilion akan bereksperimen terlebih dahulu untuk memperluas penggunaannya. Bagaimanapun juga, aku akan menyerahkannya pada ayah kerajaan untuk memutuskan. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Alice Zhao Sili langsung berkedut, karena dia hampir tidak mampu menekan api amarah yang membakar di dalam hatinya. Momentum pil pavilion awalnya telah meningkat karena smokey cloud powder, dan sekarang, sepertinya itu akan naik ke level lain. Dengan tingkat perkembangan itu, dapat diramalkan bahwa ia akan segera melampaui para pesaingnya untuk menjadi salah satu pilar pendukung kerajaan Tang Timur. Tapi, itu tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Zhao Sili menghela nafas. Dia masih secara tidak sadar meremehkan Yan Zhao Ge. Dia adalah seorang martial grandmaster, bahkan putranya sendiri lebih tua dari Yan Zhao Ge. Meskipun dalam beberapa hari terakhir, Yan Zhao Ge telah melakukan banyak prestasi yang telah dikenal luas, memungkinkan orang lain untuk melihat kekuatannya yang luar biasa serta potensinya dalam daubela diri, tidak akan pernah Zhao Sili berpikir bahwa dia juga akan mampu menekan Zhao Hao di bidang alkimia. Seperti yang dikatakan Tuan Wang Tua, keterampilan Zhao Hao dalam alkimia sudah bisa dianggap luar biasa di seluruh dunia delapan ekstremitas. Sementara perbedaan antara keterampilan praktisi bela diri dalam alkimia juga terkait dengan tingkat kultifasi mereka, hubungan tersebut masih tidak seketat dengan penempaan artefak. Sampai batas tertentu, itu adalah bidang studi yang sama sekali berbeda. Untuk bisa mahir di dalamnya, tidak hanya dibutuhkan bakat tetapi juga banyak waktu dan tenaga. Seperti yang dilihat Zhao Sili, bagian Zhao Ge yang telah mencapai pencapaian setinggi itu dalam bela diri Dao, dia secara alami harus memusatkan perhatiannya sepenuhnya ke tingkat tertinggi, dengan cara ini menggunakan sebagian besar waktu dan usahanya. Bahkan jika bakatnya dalam alkimia tidak biasa, di mana dia akan punya waktu untuk berkonsentrasi padanya. Jika saja dia kebetulan mendapatkan dan memahami teknik rahasia kuno itu secara kebetulan, itu masih bisa diterima. Namun, jika Yan Zhao Ge benar-benar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semua aspek alkimia, itu akan sangat menakutkan sampai-sampai tidak dapat dipercaya. Zhao Sili dapat dianggap sebagai orang yang telah menghadapi banyak angin dan gelombang besar dalam hidupnya, tetapi saat ini, dia masih bisa merasakan akal sehatnya runtuh sepenuhnya. Ekspresinya terus berubah, sebelum akhirnya berubah menjadi senyuman pahit. Zhao Yuan juga diam-diam mengirimkan transmisi suara saat ini, saya benar-benar harus berterima kasih, Zhao Ge, kali ini. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa abang ke-16 saya mungkin menyembunyikan dirinya begitu dalam. Petik 2 Hutang hari ini, saya pasti akan membayarnya dengan murah hati. Petik 2 Setelah itu, ketika ayah kerajaan bertanya tentang teknik pil pembebasan jarum emas, saya masih akan meminta Anda untuk berada di sana. Yan Zhao Ge menjawab, pada saat itu, saya secara alami akan mendiskusikannya dengan paman kerajaan. Anda bisa tenang, dengan syarat bahwa jumlah orang yang tahu dibatasi sedikit, pil pavilion dapat menggunakan teknik ini. Petik 2 Saya mengerti, Zhao Yuan memahami maknanya sepenuhnya. Kamu bisa tenang, kami pasti tidak akan membiarkan Broadcrete Mountain kalah. Petik 2 Berdiri di samping Yan Zhao Ge, Feng Yunseng bertanya, kaulah yang membantu pangeran tertua Tang Timur itu, kan? Menahan ekspresi wajahnya, Yan Zhao Ge hanya berkata, He he, rendah hati, rendah. Bagus-bagus-bagus. Rendah hati, rendah hati, kau yang paling rendah hati. Feng Yunseng tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, karena penasaran, dia bertanya, namun, teknik rahasia seperti itu, Broadcrete Mountain Anda tidak akan menyimpannya untuk Anda sendiri. Hanya memberikannya ke kerajaan Tang Timur seperti itu. Meskipun, aku pernah mendengar bahwa ayahmu dan raja kerajaan Tang Timur adalah teman yang sangat dekat. Petik 2 Yan Zhao Ge meliriknya, Kamu seharusnya mengatakan, gunung kredo luas sebagai gantinya. Sebenarnya, Feng Yunseng belum secara resmi diterima di klan tersebut. Hanya Yan Zhao Ge yang setuju untuk berbicara untuknya, sebenarnya, dia bahkan tidak yakin tentang apa sebenarnya sikap Broadcrete Mountain terhadapnya. Namun, saat mendengar kata-katanya, Feng Yunseng berseri-seri saat dia tertawa, Kamu benar. Ini adalah kesalahanku, itu adalah Broadcrete Mountain kami. Petik 2 Em, itu jauh lebih enak di telinga. Yan Zhao Ge mengangguk puas, sebelum berkata, Tenang, aku sudah mempersiapkan masalah teknik golden needle liberating pill sebelumnya dengan ayahku, klan tahu juga. Petik 2 Jika kita ingin berdesak-desakan dengan klan matahari suci serta gunung tanpa batas tak terbatas dari tang timur, secara alami kita harus menuangkan beberapa sumber daya. Terlepas dari insiden hari ini, ini juga telah dipertimbangkan dan diatur. Karena itulah aku ingin menelan bagian Zhao Sili dari pil paviliun. Yan Zhao Ge menjentikan jarinya, Hanya saja sebelum ini, saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan berjalan semudah dan semulus ini. Akhirnya melirik Zhao Hao, Yan Zhao Ge tersenyum sangat licik, Orang yang sangat baik, terima kasih banyak yo. Petik 2 HSSB 56 Bunga Merah Melayu Lin Yu Zhao berbaring telentang, menatap linglung ke langit biru cerah. Langit biru masih sama seperti biasanya, dengan awan putih santai mengambang melamun. Namun, pakaiannya yang seputih salju saat ini tertutup debu, warnanya telah meredup saat terbaring berserakan di tanah. Ada luka besar yang terletak di antara dada dan perutnya, di mana tidak ada darah segar yang benar-benar mengalir. Sebaliknya, itu benar-benar hitam legam di seluruh karena itu menyerupai arang terbakar yang telah hangus setelah digunakan. Gadis muda itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan apapun. Saat dia terbaring sekarat, pemandangan dari apa yang baru saja terjadi sekali lagi muncul di depan matanya, karena suara geram dari sebelumnya masih bisa terdengar samar di telinganya. Mereka mengatakan bahwa Anda mengalami luka berat magang saudara laki-laki Lan. Mengapa Anda melakukan itu? Apa yang terjadi? Yan Zhao Ge itu melukaiku berkali-kali. Lan Wenyan adalah salah satu anjingnya, meninggalkan dia hidup-hidup. Aku sudah berbelas kasihan. Petik 2 Harus ada kesalahpahaman di suatu tempat, mari kita kembali ke klan bersama untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada para sesepuh. Petik 2 Jika aku kembali ke klan sekarang, itu akan seperti masuk ke dalam perangkap, apakah Anda ingin saya mati di tangan kombinasi ayah dan anak anjing Zhao itu? Petik 2 Saya hanya Aku akan bertanya untuk yang terakhir kali. Maukah kau pergi denganku, atau akankah kau pergi mencari Yan Zhao Ge? Petik 2 Ye Jing, tenangkan dirimu sedikit. Saya telah berbicara dengan saudara magang senior Yan beberapa kali sebelumnya, dan dia tidak berniat secara khusus menargetkan Anda, pasti ada kesalahpahaman di suatu tempat. Petik 2 Petik 2 Jika kamu tidak di pihakku, maka kamu adalah seseorang di pihak Yan Zhao Ge. Dan seseorang di pihak Yan Zhao Ge, adalah seseorang yang menjadi musuhku. Petik 2 Sampai sekarang, keterkejutan dan kebingungan dalam mata Lin Yu Sao masih belum sepenuhnya memudar. Tidak pernah dia menyangka bahwa Reuni tak terduga dengan Ye Jing setelah sekian lama benar-benar akan berakhir seperti itu. Tatapan Lin Yu Sao berangsur-angsur mengendur, karena wajahnya malah dipenuhi dengan ekspresi pembebasan. Mungkin sejak saat itu aku pergi ke Broadcrete Mountain bersama dengan kakak magang kakak Yan, semua ini sudah ditakdirkan untuk terjadi. Ini hanya takdirku, ku rasa. Hari ini, bunga merah yang belum benar-benar mekar sempurna, layu. Di luar kota menghadap abis kerajaan Tang Timur, di hutan belantara dekat Siling Dragon Abyss dan Pegunungan Luliao, di sana berdiri seorang lelaki tua, tangannya di belakang punggung. Lin Yu Sao. Orang tua itu menoleh untuk melihat orang di belakangnya, orang tua ini ingat, itu murid perempuan yang terjerat dengan Yan Zhao Ge dan Ye Jing, kan? Petik 2 Orang tua itu tidak lain adalah penatua kepala Broadcrete Mountain di Tang Timur, Yan Su. Praktisi bela diri di belakangnya menganggupkan kepalanya, itu benar, dan dia juga seorang murid muda yang menjanjikan. Sayangnya, ketika dia ditemukan, dia sudah meninggal, dan tidak ada lagi cara untuk menyelamatkannya. Petik 2 Bisakah Anda memberitahu siapa yang melakukannya? Kami tidak dapat secara konkret menentukan siapa pembunuhnya, kami hanya dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti berkultivasi dalam seni bela diri yang memiliki kekuatan api yang luar biasa kuat. Petik 2 Yan Su bertanya, datang ke Tang Timur, apakah itu untuk mencari Yan Zhao Ge, atau untuk Ye Jing? Praktisi bela diri itu menggelengkan kepalanya, berkata, bawahan ini tidak dapat memastikan ini, tapi kemungkinan besar untuk Yan Zhao Ge. Dari apa yang diketahui bawahan ini, ketika dalam perjalanan ke Tang Timur, Lin Yu Shao telah mengetahui berita tentang Ye Jing yang berhasil keluar hidup-hidup dari Siling Dragon Abyss. Lagipula, dia telah mengikuti Yan Zhao Ge sebelumnya, jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan menjaga jarak dari Ye Jing itu. Petik 2 Sebelumnya, ketika tidak diketahui apakah Ye Jing masih hidup atau sudah mati, mengkhawatirkan dia akan baik-baik saja, hanya menjadi wajar. Sekarang dia tahu bahwa Ye Jing masih hidup, namun, masih datang ke Tang Timur, itu mungkin karena dia telah datang untuk Yan Zhao Ge selama ini. Petik 2 Di sini, praktisi bela diri sedikit ragu-ragu. Yan Su bertanya dengan lembut, apa? Praktisi bela diri itu menjawab, ada beberapa rumor yang belum dikonfirmasi. Menurut rumor ini, setelah Yan Zhao Ge tiba di Tang Timur, dia mulai berjalan agak dekat dengan murid perempuan lain dari klan kami, Si Kong King. Petik 2 Mungkinkah Lin Yu Sao merasa posisinya terancam? Bagaimanapun, dia dan Yan Zhao Ge sebenarnya tidak bertunangan. Anda tahu, anak muda, karena pikiran mereka sedikit berubah juga normal. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Yan Su terdiam karena tidak berbicara. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, dia menjawab, bahwa lelaki tua ini untuk melihat mayat murid perempuan itu. Saat melihat luka di tubuh Lin Yu Sao, Yan Su merenung dalam waktu lama, sebelum tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya sendiri. Saat aurakinya mulai melonjak, telapak tangannya berubah menjadi merah keunguan, seolah-olah gumpalan api ungu yang nyata telah berkumpul di dalamnya. Ini persis seni bela diri garis keturunan langsung Broad Creek Mountain, salah satu dari delapan seni ekstrim, Tusita Palem. Wajahnya tanpa ekspresi, Yan Su menekan telapak tangannya ke luka Lin Yu Sao. Mayat gadis itu bergetar sedikit, saat cahaya ungu di permukaan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Yan Su menarik telapak tangannya, sebelum menoleh untuk melihat praktisi bela diri itu. Yan Zaoge juga telah berkultivasi di Tusita Palem, jantung praktisi bela diri itu meloncat sedikit, sebelum dia menundukkan kepalanya, berkata, ketika bawahan ini menemukan Lin Yu Sao, dia sudah meninggal, identitas pembunuhnya benar-benar misteri. Namun, ketika mempertimbangkan fakta bahwa dia meninggal di bawah Tusita Palem Klan kita, ruang lingkup penyelidikan bisa sangat dipersempit. Bawahan ini akan segera menyelidiki. Petik 2 Yan Su mengangguk pelan, lakukan penyelidikan menyeluruh, meskipun Lin Yu Sao ini hanyalah seorang murid berpakaian putih, dia masih anggota klan kami. Bagaimana kita bisa membiarkan dia mati tanpa mengetahui apa yang terjadi padanya? Petik 2 Selain itu, telusuri dengan hati-hati di sekitar area di mana mayat gadis kecil ini ditemukan, mungkin akan ada jejak keberadaan Ye Jing di sana. Petik 2 Tidak apa-apa jika Anda tidak menemukannya, tetapi jika Anda melakukannya, bawalah dia langsung menemui saya, dan jangan biarkan kabar itu menyebar. Jika ada jejak yang memberatkan tertinggal, bersihkan di tempat, jangan tinggalkan petunjuk untuk orang lain. Petik 2 Hati praktisi bela diri sedikit bergerak saat dia membungkuk dan menjawab, Ya Di dalam pegunungan Luliao, kelompok Yan Zauge saat ini tengah kembali. Yan Zauge merenung saat dia berjalan, tentang berita yang dia peroleh dari Zhao Yuan, Zhao Hao dan yang lainnya. Mereka tidak hanya memiliki titik kumpul di wilayah surga timur, mereka memiliki satu di wilayah surga utara juga. Yan Zauge menghitung dalam hatinya, bukankah itu juga berarti selain penatua hachet hantu Han Seng, kekuatan ini juga dimiliki oleh ahli martial grandmaster lainnya. Petik 2 Jika kekuatan ini memiliki martial grandmaster seperti Han Seng sebagai tokoh utamanya di wilayah langit utara, apakah Han Seng dan yang lainnya bergandengan tangan dalam memimpin regu masing-masing, atau masih ada orang lain yang bahkan lebih tinggi di organisasi mereka daripada mereka. Yan Zauge membuat suara dengan mulutnya, mereka memiliki orang-orang di wilayah surga timur dan wilayah surga utara, bagaimana dengan tempat lain? Petik 2 Bagaimana dengan di luar domain surga itu sendiri? Mata Yan Zauge menyipit, wilayah surga timur memiliki jurang naga penyegel, sedangkan wilayah langit utara memiliki sungai bayangan tak terbatas, keduanya keluar dari neraka. Petik 2 Penatua Hachet Hantu menyebabkan masalah di Siling Dragon Abyss untuk tujuannya sendiri, jika orang lain dari organisasi ini benar-benar bergerak, kemungkinan besar gerakan mereka juga akan berhubungan dengan neraka. Petik 2 Naluri Yan Zauge memberitahunya bahwa ini sedikit buruk. Di dunia delapan ekstremitas setelah bencana besar, hal pertama dan terpenting dari beberapa hal penting yang dapat memengaruhi keseimbangan dunia itu sendiri adalah domain bumi yang kini berubah menjadi neraka, serta invasi ras iblis api. Tidaklah mengherankan bahwa setiap kali berhubungan dengan neraka, saraf semua orang juga akan lelah. Tetap saja, bagus kalau mereka diekspos saat bergerak secara rahasia. Dengan cara ini, menemukan petunjuk dan petunjuk tentangnya juga akan jauh lebih mudah. Berpikir demikian, tatapan Yan Zauge beralih ke Zhao Hao, berjalan di antara kerumunan. Bagaimana saya harus menghadapinya? N. Satu, apapun yang terjadi, saya juga harus memberitahu paman Zhao sebelumnya. Yan Zauge mengerutkan bibirnya. Terlepas dari apakah itu ayahnya atau paman magang keduanya, tidak ada yang akan senang melihat pangeran yang bermusuhan dengan Broadcrete Mountain menjadi putra mahkota Tang Timur, dan juga raja berikutnya. Saat dia merenung, seorang praktisi bela diri berpakaian hitam tiba-tiba mendekat untuk melaporkan, Tuan Muda, berita penting. Yan Zauge mengangkat alisnya, Apa, kamu telah menemukan Ye Jing? Praktisi bela diri itu menggelengkan kepalanya, berkata dengan lembut, ada berita dari kota abis. Nona Lin Yu Sao, telah terbunuh. Petik 2. Eh. Saat mendengar berita itu, Yan Zauge hanya bisa menganggapnya tidak masuk akal. HSSB 57, Apa yang suka didengar publik? Lin Yu Sao meninggalkan pengasingannya, adalah sesuatu yang sudah diketahui Yan Zauge. Lin Yu Sao itu datang ke Tang Timur, ini juga sesuatu yang diketahui Yan Zauge. Meskipun kekacauan yang ditinggalkan pemilik tubuhnya sebelumnya untuknya telah menyebabkan beberapa masalah baginya di masa lalu, Yan Zauge tidak pernah terlalu memikirkannya. Adapun alasan dia datang, terlepas dari apakah itu untuk mengetahui kebenaran hilangnya Ye Jing atau untuk melihat Yan Zauge, itu tidak terlalu penting. Namun, Yan Zauge tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu Sao benar-benar akan binasa. Dan terlebih lagi, itu bukanlah kecelakaan yang tidak disengaja yang menyebabkan kematiannya. Beberapa orang secara khusus ingin membunuhnya. Yan Zauge tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali, bukan Xiao Sen atau Cao Yuan Long, kan? Ini adalah reaksi pertamanya setelah mendengar berita kematian Lin Yu Sao. Tetap saja, karena pria berpakaian hitam yang melaporkan kembali tidak menyebutkan klan Sun Suci, mungkin itu bukan masalahnya. Petik 2. Dia bertemu dengan beberapa murid yang diusir. Meskipun ini tampak agak tidak masuk akal, selain Xiao Sen menjadi pelakunya, itu adalah satu-satunya alasan yang masuk akal yang bisa dipikirkan oleh Yan Zauge. Karena sejauh yang Yan Zauge sadari, Lin Yu Sao tidak memiliki musuh darah, atau setidaknya tidak ada orang yang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Bahkan jika itu adalah musuh Yan Zauge yang mencoba melampiaskan kebencian mereka pada Lin Yu Sao, tidak ada terlalu banyak tersangka selain klan Matahari Suci. Di sisi lain, ada banyak petualang yang melewati area di sekitar Siling Dragon Abyss. Dari semua petualang ini, secara alami ada beberapa yang kurang dari karakter gurih, yang cukup haus darah. Meskipun Lin Yu Sao adalah murid Broadcrete Mountain, mungkin saja dia bertemu dengan orang yang kejam dan riang yang berani membunuh bahkan seorang murid Sekret Ground. Dalam situasi seperti itu, seseorang hanya bisa mengandalkan kultivasi dan kemampuan tempur mereka sendiri. Utusan berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, berkata pelan, dari laporan kami, sepertinya pakaian nona Lin masih rapi setelah dia dibunuh, sepertinya dia tidak dilanggar dengan cara apapun. Petik 2 Yan Zouge perlahan mengatupkan alisnya, saat dia mulai memikirkan apa yang bisa terjadi. Meskipun dia memiliki hubungan yang dalam dengan pemilik tubuhnya sebelumnya, Yan Zouge saat ini sebenarnya tidak pernah melihat nona Lin ini. Dia tidak merasakan kesedihan yang mendalam atas kematiannya, tetapi merasakan rasa kasihan yang kuat. Bagaimanapun, orang muda seperti itu telah binasa begitu dini. Ada jeda yang lama, sebelum Yan Zouge menghela nafas, mari kita selesaikan begitu kita kembali. Kelompok itu perlahan maju ke depan, sampai mereka akhirnya muncul di luar pegunungan Luliau. Setelah melewati ngarai terakhir dan menuju jalan menuju kota menghadap abis, mereka berhadapan langsung dengan kelompok praktisi bela diri Broadcrete Mountain. Setelah melihat Yan Zouge, pemimpin mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ekspresi aneh saat dia menyapa, junior magang keponakan Yan. Mengakui dia sebagai salah satu bawahan sucuan, Yan Zouge mengangguk, apakah ada masalah? Pria itu merendahkan suaranya, Elder Su meminta Anda untuk tidak memasuki kota, dan untuk menemuinya di pavilion 10 km di luar perbatasan kota. Yan Zouge tetap tenang, tidak perlu. Saya akan merepotkan Anda untuk meminta Penatua Su datang ke sini secara langsung dan menemui saya. Kita bisa mendiskusikan masalah sambil berjalan, ada masalah mendesak yang harus saya tangani di ibu kota Tang Timur. Petik 2 Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan pergi. Yan Zouge melihat kekejauhan, hanya untuk melihat seseorang mengamati kepergiannya dari pegunungan Luliau dari jauh. Segera, pengamat yang jauh itu melarikan diri. Tampak jelas bahwa pengamat ini melaporkan berita keberadaannya kembali ke pihak lain. Yan Zouge tidak melakukan apapun untuk menghalanginya, saat dia terus berjalan menuju tujuannya. Sebagai anggota keluarga Kerajaan Tang Timur, status Zouzili dan Zouyuan membuatnya sedemikian rupa sehingga akan sulit untuk menyembunyikan masalah apapun di Tang Timur dari mereka yang ingin mereka ketahui. Setelah mengirim beberapa orang untuk mengintai, mereka segera kembali untuk melapor. Setelah beberapa saat, ada sekelompok orang berkumpul, semuanya memasang ekspresi unik. Di sisi lain, Zouhao berdiri tanpa peduli di samping, tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun. Dengan sangat cepat, Zouzili dan Zouzili dan Zouzili dan Zouzili dan Zouzili dan Zouzili. Zouzili yang sangat khawatir secara pribadi datang dari kota abis untuk bertemu dengan kelompok Yan Zouzili. Yan, keponakan magang junior telah kembali, bersama dengan pangeran Jin, pangeran pertama, pangeran ketiga, dan pangeran ke-enam belas. Suquan segera memulai dengan basa-basi formal, tapi segera diikuti dengan transmisi suara ke Yan Zouzili, magang junior keponakan Yan, magang keponakan junior Lin Yu Sao mengalami kerugian besar. Anda telah mendengar. Tatapan Yan Zouzili berkedip sesaat, sebelumnya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia perlahan menganggu, aku sudah mendengarnya, siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Petik 2. Ekspresi Suquan tampak sedikit pahit, ada beberapa rumor yang menyebar tentang bahwa sebenarnya Yan yang magang keponakan yang melakukannya. Alis Yan Zouzili segera bersatu, bagaimana mungkin itu terjadi? Siapa yang menyebarkan omong kosong ini? Petik 2. Ada desas-desus bahwa rasa sayang Anda padanya telah berkurang karena dia lama dalam pengasingan. Suquan adalah rubah tua yang licik. Rumor ini bahkan lebih tidak bisa ditolerir, karena dikatakan bahwa Yan Zouzili baru saja bermain-main dengan Lin Yu Sao. Secara alami, Suquan tidak berani mengatakan ini secara langsung kepada Yan Zouzili. Rumor juga mengatakan bahwa Anda menjadi terpikat dengan sesama murid si Kongking. Yan Zouzili tidak percaya, saya entah bagaimana meninggalkan kesan seperti ini pada orang-orang. Suquan melirik ke belakang Yan Zouzili, mengamati Feng Yun Seng, yang saat ini sedang menggoda anjing hitam itu. Yan Zouzili segera meletakkan tangannya di dahinya. Suquan tidak berani memprovokasi dia, dan dengan datar melanjutkan, rumor mengatakan bahwa magang keponakan Lin mendengar tentang hubungan Anda dengan magang keponakan Junior Sikong, dan itulah alasan dia berangkat ke Tang Timur di tempat pertama. Setelah bertemu, kalian berdua berselisih. Merasa kesal dengan keponakan magang Junior Lin, Anda memutuskan untuk petik dua. Suquan tidak tahan untuk melanjutkan, karena ekspresi Yan Zouzili sudah menjadi hitam seperti dasar pot. Yan Zouzili tanpa humor berbicara, rumor yang tidak berdasar dan konyol ini, apakah ada orang yang benar-benar mempercayainya? Suquan tertawa getir, hanya saja menurut rumor, keponakan magang Junior Lin meninggal karena pemogokan di Tusita Palem. Murid Yan Zouzili tiba-tiba menyusut, di Tusita Palem. Suquan mengangguk berat, mayat itu pertama kali ditemukan oleh bawahan Yan Su, dan masih menjadi milik mereka hingga saat ini. Untuk saat ini, akan sulit untuk mendekati untuk memeriksa jenazah. Petik dua. Namun, menurut rumor, perutnya terbelah oleh luka yang sangat besar, dan daging serta darahnya hangus seluruhnya. Ini pasti dari seni bela diri tipe api. Petik dua. Tapi saat ini, tersiar kabar bahwa Lin Yu Sao mati di tangan Tusita Palem. Suquan mengamati Yan Zouzili dengan prihatin. Di antara praktisi bela diri yang bisa menggunakan telapak Tusita, Yan Zouzili jelas bukan satu-satunya. Bahkan di Tang Timur, dia bukan satu-satunya. Namun, di antara mereka, Yan Zouzili adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan motif. Meskipun motif itu tampaknya tidak masuk akal, adalah kebenaran yang mengecewakan bahwa gosip menarik tentang perseteruan kekasih ini adalah jenis rumor yang paling mungkin disebarkan. Di bawah pengawasan masa, tidak dapat dihindari bahwa citrai Yan Zouzili akan mengalami pukulan serius. Jika itu hanya gosip tentang kasih sayang Yan Zouzili, itu tidak masalah. Bagaimanapun, semua orang menyukai cerita tentang pahlawan yang mencari hati seorang gadis cantik. Namun, masalah cinta dan pembunuhan terlarang ini adalah hal yang sangat berbeda. Terutama rumor semacam ini, bahkan jika itu dibersihkan nanti, orang mungkin masih tidak mempercayainya. Yan Zouzili menyipitkan matanya. Orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan rumor ini mungkin tidak hanya ingin menghancurkan reputasinya, mereka mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar. Yan Zouzili memiliki perasaan samar bahwa itu semacam jebakan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Yan Zouzili menggelengkan kepalanya, kematian adik magang junior Lin benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tentu, kami harus menyelidiki dengan cermat identitas dari pembunuh sebenarnya. Petik 2 Namun, saya memiliki masalah mendesak yang harus saya tangani di ibu kota Tang Timur yang relevan dengan fondasi Broadcrete Mountain kami. Saya juga sangat sedih dengan kematian adik magang junior Lin, tapi saya hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan berkabung nanti. Petik 2 East Elder juga sedang terburu-buru ke ibu kota, dan aku harus menemuinya di sana. Su Chuan menatap kosong Awalnya, dia mengira bahwa Yan Zouzili hanya mencoba menghindari masalah, tetapi melihat Penatua Timur juga datang, sepertinya benar-benar ada masalah penting yang dihadapi. Su Chuan goyah sejenak sebelum berkata, Penatua Yan berada di kota menghadap abis, dia memberi perintah bahwa begitu kami melihatmu, kami harus membawamu kembali untuk bertemu dengannya. Tubuh keponakan junior keponakan Lin juga ada di dalam kota. Petik 2 Mulut Yan Zouzili bergerak-gerak, seiring bertambahnya usia, mereka cenderung menjadi pelupa. Sepertinya dia lupa saat ini, saya tidak harus mengikuti perintahnya. Petik 2 Jika dia punya urusan denganku, dia bisa menemaniku dalam perjalanan ke ibu kota Tang Timur. HSSB 58 Tidak ada masalah sepele. Mendengar bahwa Lin Yusau mungkin telah mati di bawah Tusita Palem, Yan Zouzili benar-benar merasa seperti dia melihat matahari menembus awan. Tentu, Yan Zouzili tahu bahwa Yan Zouzili berkultivasi di Tusita Palem. Namun, Yan Zouzili juga tahu bahwa Yan Zouzili, sebagai pemimpin tertua dari Tang Timur, juga berlatih dalam seni bela diri ini. Hanya saja Yan Zouzili merasa bahwa lelaki tua itu seharusnya tidak cukup gila untuk membunuh Lin Yusauzili hanya untuk menjebaknya. Tetap saja, bahkan jika Yan Zouzili bukanlah pembunuhnya, pembingkaian Yan Zouzili dan penyebaran rumor berikutnya memiliki sidik jari sesepuh di mana-mana. Tubuh Lin Yusauzili telah ditemukan oleh anak buah Yan Zouzili dan sekarang dalam tahanan mereka juga. Jika mereka ingin merusaknya, itu akan menjadi kesederhanaan itu sendiri. Tetapi jika bukan sekelompok Yan Zouzili yang membunuh Lin Yusauzili, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Seketika, bayangan sosok berkedip-kedip di benak Yan Zouzili. Seharusnya tidak sejauh itu, kan? Mata Yan Zouzili menyipit, tatapannya berubah menjadi dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menghadiahimu dengan pukulan sebelum menyerahkanmu ke klan, tapi jika kamu benar-benar gila ini, maka aku akan membuat segalanya lebih mudah untuk diriku sendiri dan mengirimmu langsung ke siklus reinkarnasi. Petik 2 Segera, Ah Hu kembali. Melihatnya, Yan Zouzili langsung bertanya, Sudahkah kamu menemukan bocah nakal Ye Jing itu? Ah Hu meremas tangan besarnya dengan sedikit sedih. Tuan muda, saya mencoba yang terbaik. Saya mengikuti setiap sungai bawah tanah di daerah sekitarnya selama lebih dari 500 km. Petik 2 Orang itu sama sekali tidak meninggalkan sungai bawah tanah, hanya membiarkan dirinya terbawa arus sungai. Pada saat aku menemukan jejaknya, terlalu banyak waktu telah berlalu. Petik 2 Dia pasti sudah meninggalkan pegunungan Luliao. Dengan dia dimanapun di antara langit yang luas dan bumi yang luas, akan sulit bagiku untuk menemukannya. Petik 2 Yan Zouzili tidak menyalahkan Ah Hu, dan hanya melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak apa-apa kalau kamu tidak berhasil menemukannya. Lagi pula, sungai bawah tanah membentang ke segala arah dari mana kolam es itu runtuh. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Petik 2 Namun, jangan berhenti. Lanjutkan pencarian. Petik 2 Begitu dia mendengar berita tentang Lin Yu Sao dan rumor yang beredar, Ah Hu membuat suara dari mulutnya. Setidaknya bertemu Lin Yu Sao, mengetahui tentang kematiannya terasa tidak menyenangkan baginya. Siapa orang yang bertindak melawan Nona Lin dengan begitu kejam? Keduanya berjalan kembali ke sekitar kerumunan. Ah Hu melihat ke arah Feng Yun Seng dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Feng Yun Seng melambai dengan anggun. Ah Hu tertegun sejenak, lalu balas melambai. Ah Hu menatap Yan Zhao Ge dengan tawa sederhana. Jadi, tentang Tuan Muda dan Nona Sikong berjalan agak dekat satu sama lain. Tuan Muda, Anda belum pernah berpikir ke arah itu, kan? Sebelum memasuki pegunungan Luliao, saya belum pernah melihat Anda mengungkapkan niat apapun terhadap Nona Sikong. Tetap saja, karena kita sedang membahas topik tersebut, Nona Sikong memang cukup cantik. Pernahkah Anda berpikir untuk memakannya, Tuan Muda? Petik 2 Yan Zhao Ge menatapnya dengan tidak sabar. Juga, Tuan Muda, di mana Anda menculik wanita muda yang begitu cantik sejak saat ini? Ah Hu menyelinap untuk berdiri di depan Yan Zhao Ge dan menatap Feng Yun Seng melalui sudut matanya. Apakah kamu sudah makan yang ini? Dia bertanya dengan suara rendah. Yan Zhao Ge memutar matanya saat dia memberikan bagian belakang kepala Ah Hu rep yang bagus. Memeluk Little Meati, anjing peliharaan hitam kecil yang dia pelihara, Feng Yun Seng menoleh untuk melihat mereka dengan kesungguhan pura-pura di seluruh wajahnya. Aku belum dimakan olehnya, aku masih gadis yang sopan dan suci. Uhuk-uhuk. Ah Hu, yang belum pulih setelah dipukul oleh Yan Zhao Ge, tersedak air liurnya sendiri dan segera mulai mengiris paru-parunya. Sudut mulut Yan Zhao Ge berkedut dua kali, seorang wanita yang sopan dan suci mendiskusikan hal semacam ini dengan pria sambil tetap tenang dan rileks. Dan begitu antusias, pada hal itu. Petik dua. Feng Yun Seng membelai bulu lembut Little Meati, berkata dengan sikap acuh tak acuh, dan apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya tahan dengan pria yang bermain-main dengan saya sampai wajah saya memerah dan jantung saya mulai berdebar kencang, lalu membiarkan mereka mencoba bergerak untuk membunuh? Apakah saya hanya berbalik dan lari, atau mungkin mengambil pisau saya dan mulai mengayunkannya? Atau mungkin saya harus berpura-pura tidak mendengar kata-kata mereka, berpura-pura bahwa awan itu ringan dan anginnya lembut? Bagaimana kalau saya tidak mendaftarkan apapun yang saya dengar sama sekali, mengizinkan orang membicarakan saya sesuka mereka, dan membiarkan mereka meludahi wajah saya tanpa menghapusnya? Petik dua. Saat Yan Zauge memandangnya, Feng Yun Seng menggelengkan kepalanya, dalam dua tahun ini sejak saya meninggalkan klan, saya telah pergi ke banyak tempat, melihat banyak orang, dan mengalami banyak hal. Terkadang saya bersembunyi di hutan belantara, terkadang di kota. Untuk menghindari pengejaran Xiao Shen dan yang lainnya, aku bahkan tinggal jauh di dalam pegunungan dan hutan. Bahkan bersembunyi di pasar sudah cukup sering terjadi pada saya. Petik dua. Yan Zauge menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa menahan senyum. Melihat Feng Yun Seng, Ah Hu juga terkekeh sambil mengacungkan jempol padanya. Feng Yun Seng tertawa, mengembalikan isyarat itu. Adapun dari mana Tuan Muda Anda menculik saya, itu adalah kisah tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Tuan Muda menunjukkan keahliannya dengan cara yang mendominasi, memukuli dua dari empat matahari terbit dari klan matahari suci, sehingga menyelamatkanku, gadis kecil yang lemah ini. Ah Hu tertegun sejenak, saat dia memutar kepalanya untuk melihat Yan Zauge, dua. Selain Cao Yuanlong, petik dua. Ada juga Xiao Shen, kata Yan Zauge seperti tidak ada apa-apa. Untuk detail yang lebih spesifik, Anda bisa bertanya pada yang lain. Setelah selesai mendengarkan cerita bentrokan Yan Zauge dengan Cao Yuanlong dan Xiao Shen serta terobosan Yan Zauge ke dalam aura luar ranah Marsial Scholar, Ah Hu melihat ke arah Yan Zauge dengan ekspresi pemujaan di wajahnya. Tuan Muda, Anda benar-benar terlalu hebat. Hentikan dengan mengjilat sepatu itu. Bahkan jika Anda ingin mengjilat, setidaknya buat ekspresi Anda sedikit lebih tulus dulu, itu terlalu palsu sekarang. Petik dua. Saat mereka bercakap-cakap, mereka berjalan menuju ibu kota Tang Timur. Namun, di tengah perjalanan, seseorang tiba-tiba memanggil mereka dari belakang. Itu adalah kepala sekolah penatua Tang Timur Yan Su. Dia sebenarnya tidak ada di sana untuk menagih hutang lama setelah Yan Zauge kehilangan mukanya. Sebaliknya, dia juga telah menerima pesan dari tetua Timur untuk bertemu di ibu kota Tang Timur. Melihat Yan Zauge, Yan Su bertanya, Tetua Timur datang ke Tang Timur, untuk apa ini? Yan Zauge berkata dengan lembut, Mengapa Anda bertanya kepada saya, Penatua Yan? Saya sendiri juga sedang bergegas ke ibu kota Tang Timur untuk bertemu dengan tetua Timur. Petik dua. Tatapan Yan Su berubah dingin dan suram saat dia melihat Yan Zauge dari atas ke bawah. The Secret Sun Clan nampaknya agak gelisah dan gelisah akhir-akhir ini. Saya khawatir kunjungan East Elder ada hubungannya dengan masalah ini. Petik dua. Ada berita bahwa bahkan markas utama Clan Sun Suci tampaknya telah disiagakan. Sebenarnya apa yang telah kamu lakukan kali ini? Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan mata Yan Su yang dingin dan suram. Yan Zauge menjawab, Tetua Timur pasti telah memberi Anda instruksi mengenai masalah ini, dan saya yakin dia melakukannya setelah pertimbangan berat sendiri. Saya tidak akan terlalu sopan jika saya hanya dengan santai menambahkan beberapa kata di atasnya. Petik dua. Arti kata-katanya jelas, apapun yang perlu Anda ketahui, secara alami Anda sudah diberitahu oleh East Elder. Hal-hal yang tidak perlu Anda ketahui, jangan coba-coba mencari tahu tentang mereka dari saya, saya tidak perlu memberi tahu Anda. Yan Su memandang Yan Zauge tanpa ekspresi, perlahan menganggupkan kepalanya, baiklah. Sebelumnya, Tetua Timur hanya memperingatkan dia untuk waspada terhadap orang-orang dari klan Matahari Suci dan untuk memastikan keamanan kelompok Yan Zauge. Yang lainnya bisa menunggu sampai dia tiba bersama dengan Yan Zauge di Kerajaan Tang Timur. Dia secara khusus menekankan keamanan pesta Yan Zauge. Mengikuti alur pemikiran ini, tatapan Yan Su sekarang tertuju pada Feng Yun-seng. Satu-satunya perubahan pada teman Yan Zauge antara memasuki dan meninggalkan Pegunungan Luliao adalah penambahannya. Ketika masalah ini dengan East Elder telah diselesaikan, ada juga subjek lain yang harus Anda jelaskan dan klarifikasi. Yan Su berkata, mengakhiri percakapan. Ekspresi Yan Zauge tidak berubah. Perhatian penatua Yan sangat dihargai. Pada saat mereka menginjakan kaki ke ibu kota Tang Timur Kota Jingyang, Tetua Timur Gunung Kredo Luas, orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah surga timur untuk klan, telah tiba. Tetua Timur saat ini sedang menunggu kedatangan mereka di mansion tempat Yan Su semula ditempatkan. Ini adalah pria tua berambut perak tinggi kekar, yang, sehat dan hangat, tidak memberikan perasaan pikun. Saat mereka semua memasuki aula besar, tatapan cerah Tetua Timur segera jatuh pada Feng Yun-seng. Setelah dengan hati-hati menilai dia dengan sekilas, pandangannya sekarang kembali pada Yan Zaoge dan Yan Su. Zaoge, dengan hati-hati jelaskan kepada saya jalannya kejadian, kata Penatua Timur. Markas utama klan kita sedang gempar karena masalah ini, dan mereka berniat untuk mengirim orang ke sini. Mendengar ini, pandangan Yan Su sedikit goyah. Sesuatu yang benar-benar tidak dapat dilakukan oleh Penatua Timur, membutuhkan markas utama klan itu sendiri untuk dipindahkan. Masalah yang ditimbulkan oleh Yan Zaoge kali ini pasti bukan masalah sepele. HSSB 59, Hal Paling Penting Basis kultifasi Tetua Timur serta tekanan tak berbentuk yang dibawanya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yan Su. Yan Zaoge menyapa Tetua Timur, lalu menoleh ke Feng Yunseng di belakangnya, Tetua, ini adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya, nama asli Feng Muge, nama saat ini Feng Yunseng. Mendengar kata-kata, Feng Muge, Tetua Timur menganggupkan kepalanya sedikit. Seseorang sekali berdia secara alami mengetahui banyak hal. Yan Zaoge kemudian memperkenalkan, Kakak muda Feng, ini adalah tokoh klan kita di wilayah surga timur, Penatua Kin. Feng Yunseng menyambutnya dengan sungguh-sungguh, formalitasnya sama sekali tidak kurang. Feng Yunseng dari generasi muda menyapa Penatua yang agung. Jenis sopan santun dan presentasi yang diperlukan dalam berbagai situasi, perbedaan tipis antara bertindak tidak terkendali dan bertindak kasar, Feng Yunseng dengan jelas memahami semua ini. Dengan latar belakang dan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa Penatua kekar di hadapannya ini adalah Penatua kursi pertama yang ditugaskan oleh Broadcrete Mountain untuk mengawasi seluruh wilayah surga timur. Dalam Broadcrete Mountain, urutan kekuatan internal mengikuti sebagai berikut, Penatua kursi pertama, Penatua kepala sekolah, Penatua-Penatua. Mungkin kultivasinya serta kekuatan yang dia miliki tidak bisa menandingi ayah Yan Zhaoge, Yan Di. Namun, dalam hal pangkat dan posisi, Penatua kin ini berada di level yang sama. Hanya saja yurisdiksi mereka terkait klan utama berbeda, satu internal, satu eksternal. Secara teori, selama sesuatu terjadi di tanah wilayah surga timur, Penatua kin memiliki hak untuk menghadapinya. Namun, karena masalah dengan Feng Yunseng kali ini melibatkan terlalu banyak hal, Penatua kin merasa tidak baik baginya untuk memutuskannya sendiri. Broadcrete Mountain sudah berencana mengirim beberapa orang. Penatua kin hanya melakukan perjalanan khusus ke Tang Timur kali ini hanya untuk merasakan masalah ini sebelum mereka tiba. Namun, jika masalah tidak akan dilewatkan oleh Penatua kin ini, tidak akan ada harapan lebih lanjut untuk melewati apapun. Yan Zouge melihat ke arah Penatua kin. Orang tua ini adalah salah satu sesepuh klan yang sudah lama melayani, dari generasi yang sama dengan kepala klan tua itu sendiri. Dia tidak pernah bersandar ke sisi ayahnya Yan Di atau sisi paman magang keduanya sebelumnya. Dia tidak bisa bergantung pada mendapatkan perlakuan khusus dari pria ini, tetapi demikian pula, dia juga tidak perlu khawatir tentang dia yang menyebabkan masalah seperti Yan Su. Semua hal yang dia lakukan didasarkan pada kebenaran yang dingin dan keras, dengan mengutamakan kepentingan Broadcrete Mountain. Elder kin, seperti yang saya laporkan sebelumnya, Junior Sister Feng ini pernah menjadi murid dari Sekret Sun Klan. Sekarang, dia telah meninggalkannya, dan dia ingin bergabung dengan Broadcrete Mountain kami, kata Yan Zouge baik cepat maupun lambat. Penatua kin mendengarkan dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Yan Su tidak menyelah, tidak mungkin Yan Zouge tidak tahu dampak apa yang dialami Broadcrete Mountain terhadap seorang murid yang menghianati klan Sun Suci. Meski begitu, dia masih membawa Feng Yun Seng kembali. Selain itu, Penatua kin, daripada langsung menentang gagasan itu, bahkan telah memberitahu klan tentang masalah ini. Ini menyeratkan bahwa situasinya agak unik. Yan Zouge berkata dengan tenang, Penatua harus tahu bahwa saat menyelidiki Maiden of Extreme Yin Sun Klan di masa lalu, ada laporan di mana nama, nama Feng Muge, disebutkan. Akhirnya, karena Meng Wan tiba-tiba menyerbu ke dunia, berita ini malah dipercaya sebagai tipuan. Namun, sebenarnya tidak demikian. Petik 2. Feng Muge benar-benar ada, dia adalah junior sister Feng di belakangku. Semua orang yang hadir selain Penatua kin dan Yan Su juga kelas berat Broadcrete Mountain yang ditempatkan di wilayah surga timur. Terlepas dari Penatua kin yang sudah tahu, saat Yan Su dan yang lainnya mendengar empat kata, Maiden of Extreme Yin, mata mereka langsung berbinar. Dalam lima wilayah dari domain surgawi yang luas, mereka selalu tidak dapat menemukan satu pun gadis Extreme Yin. Broadcrete Mountain bahkan diam-diam mengirim orang untuk mencari di domain lain, berharap mereka bisa mengambil beberapa sisa, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Dalam pertempuran Yin Extreme dua tahun terakhir, Gunung Kredo Luas telah diturunkan untuk duduk di sudut dan menonton dua kali, menonton kontes tanah suci lainnya untuk mahkota Yin Extreme begitu saja. Secara alami, mereka dipenuhi dengan rasa tidak berdaya dan frustrasi. Jika Feng Yun-seng benar-benar seorang Maiden of Extreme Yin, bahkan jika mereka harus menahan banyak tekanan dari Sekret Sun Clan secara langsung, Broadcrete Mountain pasti akan tetap bersih keras untuk mempertahankannya. Penatua kin menganggukkan kepalanya sebelum bertanya dengan tenang, dalam pesan Anda sebelumnya, Anda hanya mengatakan bahwa fisik Yin Extreme teman kecil Feng ini rusak, tetapi Anda tidak menyebutkan tingkat kerusakan itu sendiri. Merawat gadis ekstrim Yin membutuhkan investasi banyak sumber daya. Tetap saja, dengan latar belakang klan Matahari Suci, membesarkan Maiden of Extreme Yin lainnya secara bersamaan pasti masih dimungkinkan meskipun mereka sudah memiliki mengwan. Petik 2 Membiarkan seorang gadis ekstrim Yin berkeliaran sesuka dia bukanlah masalah sepele, klan Matahari Suci tidak akan begitu lalai dan ceroboh. Kecuali, apakah fisik Yin Extreme teman kecil Feng sudah lumpuh total? Nada suara Yan Zhaoge tidak naik atau turun saat dia menjawab dengan jujur, saat ini, itu memang benar. Alispen Atuakin sedikit merajut saat dia melihat Yan Zhaoge dan Feng Yunseng. Yan Su sekarang berbicara perlahan. Bahkan klan Matahari Suci tidak akan mau mengirim seorang Maiden of Extreme Yin sebagai mata-mata. Namun, jika itu bukan murid biasa yang fisik Yin ekstrimnya telah lumpuh, itu mungkin masih menjadi kemungkinan. Saat mendengar kata-kata Yan Su, semua orang di sana mengerutkan kening, terlepas dari vaksi, saat mereka menoleh untuk menilai Yan Zhaoge dan Feng Yunseng dengan tatapan tajam. Masalah hari ini memang bukan hal yang sepele. Jika fisik Yin ekstrim Feng Yunseng berada dalam kondisi sempurna, tidak perlu diskusi lebih lanjut. Broadcrete Mountain pasti akan segera menerimanya, dan Yan Zhaoge akan dianggap telah melakukan pahala daripada kerugian, sebenarnya pahala yang sangat besar. Namun, jika Feng Yunseng telah kehilangan fisik Yin ekstrimnya, apakah Broadcrete Mountain masih bersedia menerimanya atau tidak, maka akan menjadi sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Menerima murid dari tempat suci lain yang telah mengkhianati klan mereka adalah langkah yang agak kontroversial. Itu terutama benar ketika kedua belah pihak, seperti Broadcrete Mountain dan Sacred Sun klan, memiliki hubungan yang agak tidak harmonis. Melakukan hal semacam ini sebenarnya akan sangat mungkin menyebabkan hubungan mereka yang sudah bermusuhan semakin memburuk. Orang yang menyebabkan semua ini, Yan Zhaoge, kemudian akan dicap sebagai orang yang sembrono dan terburu-buru, membawa masalah yang tidak perlu dan menyebabkan masalah bagi klan. Selanjutnya, jika Broadcrete Mountain mengambil Feng Yunseng dan dia akhirnya diturunkan menjadi mata-mata yang dikirim dari klan Sun Suci saat dia menyebabkan masalah bagi Broadcrete Mountain, sebagai penyebab utama, Yan Zhaoge kemudian akan mendapatkan kerugian besar. Ekspresi Yan Zhaoge tidak berubah Feng Yunseng menderita intimidasi terhadap sesama murid klan Matahari Suci, dan sesepudi klan tidak dapat menegakkan keadilan untuknya, dengan beberapa bahkan mencoba untuk berubah putih menjadi hitam dan mengklaim hidupnya. Satu-satunya yang merawatnya, tuannya, jatuh ke tangan iblis api belum lama ini selama konflik di Laut Timur. Ketika dia mengetahui hal ini, dia sudah melarikan diri selama dua tahun penuh. Pada saat itu, dia akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengkhianati klan Matahari Suci, bahkan membunuh tiga muridnya dalam prosesnya. Petik 2. Yan Zhaoge menatap mereka Dua tahun lalu, alasan utama dia kabur dari markas utama klan Sun Suci adalah karena dia telah melukai Xiao Sen dengan parah. Setelah kejadian itu, dia juga menghadapi pengejaran terus-menerus dari Xiao Sen dan anak buahnya. Petik 2. Siapa yang tidak mengatakan bahwa klan Matahari Suci bersedia mengorbankan nyawa tiga murid muda mereka agar berhasil menanamnya sebagai mata-mata? Yan Su berkata tanpa emosi. Yan Zhaoge tertawa, ada kemungkinan, tapi menurutmu apakah tetua agung dari klan Matahari Suci akan bersedia memiliki cucu satu-satunya itu, yang dimaksudkan untuk membantunya melanjutkan garis keluarganya menjadi seorang kasim selamanya hanya untuk mencapai itu. Petik 2. Ola besar itu langsung terdiam. Yan Su sedikit terkejut. Penatuakin mengerutkan kening, bertanya, apakah kamu mengatakan itu? Tahun itu, tubuh bagian bawah Xiao Sen dirugikan oleh kakak muda Feng. N, dalam arti, dia juga lumpuh sekarang, kata Yan Zhaoge dengan ekspresi serius di wajahnya. Feng Yunseng juga terlihat serius, dan dia membungkuk. Karena putus asa pada saat itu, Junior ini secara tidak sengaja salah langkah. Meskipun Xiao Sen pantas mendapatkannya, ini adalah topik yang secara alami tidak menyenangkan di telinga. Maafkan Junior ini. Petik 2. Yan Zhaoge berbicara lagi. Aku bisa menjamin apa yang dia katakan, kedua kalinya aku bentrok dengan Xiao Sen, aku sendiri yang memonfirmasi hal ini. Tentu saja, bisa juga Xiao Sen dikebiri karena hal lain. Sebenarnya, dikebiri tidak sepenuhnya akurat, dia hanya kehilangan kemampuannya untuk melakukan suatu fungsi. Bagaimanapun, mungkin kondisinya disebabkan sesuatu yang lain, dan klan Sun Suci memanfaatkan keadaan untuk meledakkan hal-hal di luar proporsi. Petik 2. Jadi, jika Junior Sister Feng benar-benar memasuki klan kita di masa depan, beberapa penyelidikan masih diperlukan. Namun, secara keseluruhan, saya merasa kata-kata Junior Sister Feng dapat dipercaya. Petik 2. Mulut Yan Su berkedut, dan dia mendengus, tidak lagi membantah poin sebelumnya. Sebaliknya dia berkata, katakan itu lagi ketika fisik yin ekstrimnya tidak lagi lumpuh, mengapa kamu tidak? Penatua Kin, bagaimanapun, jatuh ke dalam keheningan yang dalam saat dia merenung. Hal terpenting bagi Broadcrete Mountain saat ini adalah membuat keputusan. HSSB 60, Anda tidak akan menemukan orang yang Anda inginkan, hanya kepalan tangan. Penatua Kin duduk di sana, tidak bergerak. Matanya beralih dari Yan Zauge ke Feng Yunsheng. Tatapan elder begitu terfokus sehingga hampir mengambil bentuk nyata. Saat mendarat di pergelangan tangan Feng Yunsheng, seolah-olah dia sedang memeriksa denyut nadinya hanya dengan tatapannya. Feng Yunsheng tetap diam di tempatnya. Beberapa saat kemudian, Penatua Kin menarik kembali pandangannya. Denyut nadinya menunjukkan bahwa dia memang pernah memiliki fisik yin ekstrim. Namun, fisiknya terganggu oleh kelebihan yin, yang membuatnya mengering dan benar-benar menghilang. Yin-nya saat ini hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Petik 2 Penatua Kin memandang ke arah Yan Zauge, perlahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari klan Matahari Suci mungkin memeriksa ini beberapa kali sebelum membuat keputusan akhir. Yan Su dan yang lainnya mengangguk setuju. Ini wajar saja, itu sesuai dengan harapan mereka. Penatua Kin berhenti sebentar, sedikit rasa kasihan di tatapannya saat dia melihat Feng Yunsheng. Tulangnya, bagaimanapun, sangat cocok untuk kultivasi. Aku ingin tahu bagaimana perbandingan kekuatan pemahaman dan kekuatan pikirannya. Petik 2 Yan Zauge tertawa, jika bukan karena dia mengalami kecelakaan tahun itu. Perwakilan utama Sekret Sun klan di ekstrim yin boat sebenarnya adalah dia. Mungkin ini karena dia memasuki klan lebih awal, tapi setidaknya kita tahu bahwa dia pasti tidak kalah dengan Meng Wan. Meng Wan bukan hanya seorang maiden of extreme yin. Bakat kultivasinya juga menonjol di antara anggota generasi muda. Di antara mereka yang seumuran, dia adalah elit absolut, ketenarannya mengguncang dunia. Momentum kebangkitannya sedemikian rupa sehingga bahkan ada perasaan samar-samar dia mulai memimpin empat matahari terbit. Jika junior sister Feng hanya melukai sebagian lain dari Xiao Shen dan tidak mengebiri dia, mungkin dia tidak akan dipaksa untuk melarikan diri, tambah Yan Zauge. Pena Tuakin mengangguk, sebelum kembali ke keheningan yang serius. Jika bakat kultivasi Feng Yunsheng biasa saja, menganggapnya hanya untuk membenci klan matahari suci adalah sesuatu yang benar-benar tidak perlu dilakukan oleh Broadcrete Mountain. Sementara kedua vaksi memiliki hubungan yang tidak harmonis, itu masih belum mencapai titik menolak untuk berkompromis satu sama lain bahkan untuk masalah sekecil itu. Jika itu adalah kota laut Giok domain air yang hubungannya dengan klan matahari suci seperti api dan air, situasi seperti itu sebenarnya bisa terjadi. Dari sudut pandang tertentu, itulah tempat terbaik bagi Feng Yunsheng untuk mencari suaka. Hanya saja domain air terletak terlalu jauh dari domain surga dan api, jika Feng Yunsheng ingin melarikan diri sendirian di bawah pengejaran yang begitu berat, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, Broadcrete Mountain menjadi pilihan terbaik untuknya. Sebelumnya, jika Yan Zauge menolak untuk menerimanya tetapi juga tidak menyerahkannya kepada Xiao Shen, Feng Yunsheng telah siap mengambil risiko bepergian ke domain air. Sekarang, Penatua Kin telah menemukan melalui pemeriksaannya bahwa Feng Yunsheng masih seorang jenius di antara para jenius bahkan tanpa fisik yin ekstrim bakat mengerikan yang layak untuk ditingkatkan. Ini menyebabkan Penatua Kin dan Broadcrete Mountain menjadi sedikit berkonflik. Mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati, menimbang apa yang akan mereka peroleh dengan apa yang mungkin akan hilang sebagai akibat dari pilihan mereka. Yan Zauge tertawa ringan. Sebenarnya, fisik ekstrim yin saudari muda Feng, itu dapat dipulihkan. Penatua Kin mengerutkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melihat ke arah Feng Yunsheng sekali lagi. Kali ini, dia mengangkat lengannya dan mengetuk udara dengan jarinya. Seutas cahaya terbang dari ujung jarinya, mendarat di pergelangan tangan Feng Yunsheng. Setelah dengan hati-hati memeriksa kondisi Feng Yunsheng sekali lagi, Penatua Kin memandang Yan Zauge, bertanya dengan nada yang dalam, atas dasar apa Anda membuat klaim ini. Yan Zauge juga melirik Feng Yunsheng, dan dia juga memiliki sesuatu yang nyata dalam pandangannya saat mendarat di pergelangan tangan Feng Yunsheng. Setelah beberapa saat, Yan Su mengalihkan pandangannya saat dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh, Anda menyeratkan bahwa kerusakannya ringan, tetapi fisiknya bahkan tidak bisa dianggap rusak begitu saja. Sebaliknya, itu sudah benar-benar layu. Petik 2 Untuk membantunya pulih, kesulitannya tidak akan lebih mudah daripada mencoba membangkitkan orang mati. Lagi pula, itu bukan orang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya tapi orang yang sudah mati selama 2 tahun. Yan Su memandang Yan Zauge, dalam beberapa hari ini, Anda memang jauh melebihi harapan semua orang dengan secara berurutan melakukan sejumlah perbuatan besar, tapi saya ingin tahu, apakah Anda memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Pena Tua Kin tetap diam, tetapi dia jelas setuju dengan apa yang dikatakan Yan Su. Dia memandang dengan tenang ke Yan Zauge, menunggunya memberinya penjelasan. Yan Zauge berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, Elder Kin, kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan Yin di dalam tubuh Junior Sister Feng hanya sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Pena Tua Kin mengangguk, itu benar. Yan Zauge berkata dengan santai, ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia sebenarnya tidak berbeda dari orang biasa. Fisik ekstrim Yin-nya telah benar-benar kering, dengan hanya beberapa jejak yang tersisa dan bahkan tidak ada sedikitpun Yin Qi yang tersisa sama sekali. Petik 2. Apa? Mata Pena Tua Kin tiba-tiba membelalak. Dia melihat ke arah Feng Yun-seng, merasa agak sulit untuk mempercayai kata-kata Yan Zauge. Feng Yun-seng sekarang membuka mulutnya, berkata, saat bepergian bersama kakak senior Yan beberapa hari ini, junior ini menerima perawatan akupuntur dari teknik rahasia jarum emasnya. Dengan itu, arteri dan vena yang mengering di tubuh saya memang sudah mulai terisi sekali lagi dengan ekstrim Yin Qi. Petik 2. Meskipun tingkat pemulihannya sangat lambat, kondisi saya sudah berbeda dari sebelumnya. Yan Su dan yang lainnya menatap Yan Zauge dan Feng Yun-seng dengan tidak percaya. Yan Zauge tertawa, Klan kami tidak pernah memiliki Maidan of Extreme Yin, karena tidak dapat menemukannya meskipun mencari di mana-mana. Beberapa tahun terakhir ini, sementara tempat suci lainnya bersaing untuk mahkota Yin Extreme, kami hanya bisa menonton dari pinggir. Saya juga sangat khawatir dan bermasalah dengan situasi ini. Petik 2. Jadi, saya berpikir, sementara tubuh Yin Extreme lahir, adakah kemungkinan bahwa hal itu dapat diinduksi secara artifisial pada seseorang. Petik 2. Maka, saya mulai mengumpulkan banyak catatan dan informasi dan melakukan penelitian di bidang ini. Yan Zauge menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal. Sayangnya, tubuh ekstrim Yin adalah anugerah dari surga, saya tidak membuat kemajuan dan tidak memiliki harapan apapun untuk mendorongnya secara artifisial. Petik 2. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke arah Feng Yun-seng, namun, saya juga berhasil mengumpulkan cukup banyak pengetahuan di bidang ini. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa, meskipun tidak mungkin untuk menginduksi fisik Yin Extreme setelah lahir, jika ada seseorang yang terlahir dengan tubuh Yin Extreme namun mengalami kerusakan setelahnya, memperbaikinya memang mungkin. Petik 2. Saya juga harus berterima kasih kepada saudari Feng karena telah mempercayai saya dan mengizinkan saya untuk bereksperimen padanya. Lagi pula, saya tidak pernah memiliki cara untuk memverifikasi keefektifan metode yang saya temukan sebelumnya. Petik 2. Yan Su tanpa ekspresi saat dia menatap dingin pada Yan Zhao Ge dan Feng Yun-seng, klaim sepihak. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Petik 2. Yan Zhao Ge berkata, sejak aku bertemu dengan Junior Sister Feng hingga sekarang, waktu yang berlalu belum lama ini. Setelah beberapa hari lagi, Yin Qi Extreme di dalam tubuh Suster Junior akan menguat selangkah lebih maju. Pada saat itu, kata-kata saya akan disahkan. Petik 2. Yan Su berkata tanpa ekspresi, orang-orang dari klan Sun Suci ditolak oleh orang tua ini beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah kalian semua kembali, mereka akan segera datang lagi. Petik 2. Kami harus membuat keputusan dan cepat. Kami tidak punya waktu untuk menunggu verifikasi Anda itu. Petik 2. Yan Zhao Ge mengangkat alisnya sedikit, bermaksud untuk berbicara, tetapi diganggu oleh tangan terangkat penatuakin. Is Elder Kekar menatap langsung ke Yan Zhao Ge, bahkan dengan asumsi bahwa apa yang Anda klaim benar, sejauh mana metode Anda dapat membantunya untuk pulih. Akankah dia mendapatkan kembali hanya sebagian dari apa yang dimilikinya sebelumnya, atau dapatkah Anda membuatnya seperti sebelumnya, atau setidaknya membawanya mendekati kondisi puncaknya? Petik 2. Ekspresinya sedikit serius, Yan Zhao Ge berkata perlahan, pemulihan akan membutuhkan waktu. Selain itu, ada beberapa sumber daya dan kondisi lingkungan yang diperlukan yang saya masih kurang dan harus dibeli. Petik 2. Sejauh mana dia bisa pulih? Yan Zhao Ge balas menatap penatuakin dengan jujur. Ke kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia tiba-tiba tertawa. Jika saya gagal melakukannya, saya akan memasuki jurang penyegel surga. Penatuakin memandang Yan Zhao Ge, tatapannya dalam dan diam. Yan Su mengerutkan alisnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh seseorang dari luar yang datang untuk melaporkan bahwa klan Sun Suci telah dimobilisasi langsung ke depan pintu mereka. Penatuakin, Yan Su menatapnya. Elder kekar itu menatap dengan tidak sabar. Langsung kirim mereka berkemas. Mereka tidak akan menemukan orang yang mereka inginkan di sini, hanya sepasang tinju. Petik 2. Terima kasih telah menonton!